Tim Aliansi Wushu adalah simbol otoritas di Kekaisaran Wushu Sage. Jumlah mereka lebih dari seribu orang, dan setiap anggota tim penegak hukum Aliansi Wushu memiliki kultivasi yang luar biasa. Bagi orang biasa, mereka penuh dengan rasa kagum. Ketika tim ini melewati kota Wushu, seluruh kota Wushu menjadi gempar. Setelah bertanya-tanya, semua orang tahu bahwa dia adalah jenius paling luar biasa dari Aliansi Wushu. Dia akan menikahi putri seorang Raja Iblis di wilayah Iblis Kuno. Tentu saja, gadis ini telah diadopsi oleh Raja Iblis, Jiang Wuxi. Di Kekaisaran Wushu Sage, Zhao dan Chen dipuja oleh ratusan juta orang. Dia adalah kekasih impian sebagian besar wanita di Kekaisaran Wushu Sage. Setelah mendengar tentang ini, hati banyak gadis hancur. Pada saat yang sama, mereka iri pada gadis bernama Liu Yi. Mereka tidak menginginkan apapun selain menggantikannya dan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Bisa dikatakan bahwa Liu Yi akan seperti burung pipit yang terbang ke dahan pohon dan berubah menjadi burung phoenix jika dia menikah dengan kota Kaisar Beladiri. Ada desas-desus bahwa watak alami Zhao dan Chen adalah bejat. Pada dasarnya, semua wanita muda di kota Kaisar Beladiri telah dimanja olehnya. Jumlah gadis yang berhubungan baik dengannya berjumlah sedikitnya 800, jika tidak 1000. Namun, Zhao dan Chen terbiasa melewati ribuan bunga tanpa menyentuh sehelai daun pun. Sampai sekarang, belum ada seorang wanita pun yang dapat muncul di sisinya sebagai istrinya. Di Kekaisaran Wushu Sage, Kaisar Beladiri Zhao Wuji adalah simbol otoritas dan kekuatan. Murid yang luar biasa, Zhao dan Chen, adalah simbol bintang yang bersinar. Tentu saja, tidak ada seorang pun dari tim aliansi Wushu yang berani maju dan menonton. Pada saat ini, di tembok kota Wushu, ada ribuan orang berdiri di sana, menyaksikan tim emas yang datang dari wilayah iblis kuno. Kerumunan itu berisik dan riuh. Kebanyakan dari mereka adalah gadis-gadis yang belum menikah. Mereka cukup bersemangat, seolah-olah yang menikah bukanlah Liu Yi, tetapi mereka. Yang tidak terlihat oleh siapapun adalah dua titik hitam kecil di depan tim aliansi Wushu. Mereka adalah Jianguya dan Jian Chen, dua orang yang tidak takut mati. Di tim aliansi Wushu, Zhao dan Chen dan Jiang Wuxi sedang menunggangi seekor binatang iblis, berjalan di depan sebuah tandu emas. Tandu itu dihiasi dengan kain sutra merah, yang melambangkan sebuah acara bahagia. Pada saat ini, Liu Yi berpakaian seperti seorang pengantin, tetap berada di tandu itu. Zhao dan Chen dan Jiang Wuxi sedang menunggangi sejenis binatang iblis tingkat surga, kuda terbang dewa angkasa. Binatang iblis jenis ini dua kali lebih tebal dari pantat kuda biasa, dan memiliki sepasang sayap seputih salju di kedua sisi tulang rusuknya, yang tidak jauh berbeda dengan sayap burung, tetapi jauh lebih tebal dan lebih kuat. Ini adalah sejenis kuda terbang angkasa ilahi. Ketika terbang dengan kecepatan penuh, kecepatannya bahkan lebih cepat daripada seorang seniman bela diri di tingkat ke-9 dari alam mencapai surga. Selain itu, warnanya benar-benar putih dan tampak sangat suci. Di dinasti Shen Wu, Zhao dan Chen adalah satu-satunya pemuda yang dapat menggunakan kemewahan semacam ini. Tim penegak hukum aliansi Wushu lainnya semuanya mengendarai rusak emas tingkat pertama tahap surga. Setiap rusak emas memiliki tanduk emas di dahinya. Tanduk ini adalah senjata ampuh rusak emas, yang memiliki kekuatan besar. Tim Wushu Alliance mengenakan baju besi emas dan menunggangi Golden Wildebeest seputih salju, yang membuat mereka tampak seperti keluar dari mitos. Di bawah sinar matahari, tubuh mereka bersinar, yang cukup mengejutkan. Setelah melihat pertunjukan yang luar biasa itu, gadis-gadis muda itu bahkan lebih iri kepada Liu Yiyi. Banyak dari mereka bahkan berhayal bahwa jika mereka bisa menjadi Liu Yiyi suatu hari nanti, mereka akan rela mati untuk itu. Meskipun pemuda yang duduk di Pegasus Angkasa Ilahi itu berada jauh, para wanita muda itu masih bisa merasakan persona yang menakjubkan dari tubuhnya. Pemuda yang agung dan perkasa ini adalah pria yang paling sempurna di hati mereka. Celakanya, ada pula yang tidak menyukai laki-laki seperti itu. Orang itu adalah Liu Yiyi. Liu Yiyi hanya berada di level ke-8 alam surga yang tercapai, sementara Zhao Danchen berada di level ke-3 alam bela diri bumi. Jika kaisar iblis tidak bertindak sebagai mak comblang, dan Liu Yiyi benar-benar cantik, Zhao Danchen tidak akan setuju. Zhao Danchen memiliki firasat bahwa melalui Liu Yiyi, dia akan mampu mengendalikan wilayah iblis kuno dengan kuat. Keduanya memiliki motif tersembunyi. Pada saat itu, dua orang datang. Mereka adalah Jiang Uya dan Jian Chen. Mereka seperti dua pilar besi, dipaku ke tanah. Zhao Danchen dan Jiang Wuxi telah melihat mereka dari jauh, jadi mereka tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, Zhao Danchen memiliki bunga merah besar yang tergantung di depan dadanya. Dia berkata sambil tersenyum, Kaisar iblis, sepertinya ada dua orang yang menghalangi jalan kita. Jiang Uya adalah saudaramu. Apakah dia datang untuk memberi selamat padamu? Melihat Jiang Uya dan Jian Chen muncul, wajah Kaisar iblis tampak agak jelek. Ia memaksakan senyum dan berkata, Tentu saja, tetapi saudaraku telah menghianati daerah iblis kuno sejak lama. Ia adalah musuh aliansi Wushu. Bahkan jika ia datang untuk memberi selamat kepadaku, aku akan mengalahkannya hari ini dan menyerahkannya kepada aliansi Wushu. Aku harap Kaisar Zhao dapat menunggu sedikit lebih lama. Jiang Uya awalnya adalah anggota daerah iblis kuno, dan kali ini, daerah iblis kuno mencoba untuk menarik hati aliansi Wushu. Jiang Wuxi harus melangkah maju dan menangkap Jiang Uya. Tepat saat dia hendak bergerak, Zhao dan Chen melambaikan tangannya dan menghentikannya. Dia berkata, Kaisar iblis, kamu adalah ayah angkat Yi. Di masa depan, kamu juga akan menjadi ayah mertuaku. Bagaimana aku bisa duduk di Pegasus luar angkasa ilahi ini dan membiarkanmu melakukan gerakan pertama. Duduk saja dengan tenang. Menantu laki-laki ini, Jiang Uya, akan berlatih sedikit. Aku akan menunjukkan kepadanya seberapa kuat aliansi Wushu sebenarnya. Dari segi kekuatan, Zhao dan Chen sedikit lebih kuat daripada Kaisar iblis, Zhao dan Chen. Oleh karena itu, mulai sekarang, meskipun Kaisar iblis adalah ayah mertuanya, dia tidak berani menentangnya. Zhao dan Chen tidak menunggu Jiang Wuxi berbicara. Ia menunggangi Pegasus luar angkasa ilahi, yang mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan surga. Ia mengepakkan sayapnya yang seputih salju dan terbang ke langit. Ia melewati seluruh kelompok aliansi Wushu dan terbang menuju Jiang Uya dan Yi di bawah tatapan kagum semua orang. Di bawah sinar matahari, Zhao dan Chen bagaikan dewa yang turun dari surga. Gadis-gadis di kota bela diri kuning yang jauh semuanya berteriak melengking. Wajah Kaisar iblis berubah. Ke arah yang tidak dapat dilihat Zhao dan Chen, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan urat-urat biru muncul di tangannya. Selama ini, meskipun Jiang Uya telah mengkhianati daerah iblis kuno, Jiang Wuxi tidak berniat membunuhnya. Di dalam hatinya, masih ada sedikit rasa cinta persaudaraan. Oleh karena itu, ketika Jiang Uya telah menyerbu daerah iblis kuno beberapa kali, Jiang Wuxi tidak membunuhnya. Kali ini, meskipun Jiang Wuxi marah, ia memutuskan untuk mengusir saudaranya. Namun, masalahnya adalah Zhao dan Chen telah terburu-buru untuk bergerak. Si idiot ini benar-benar akan mati kali ini. Jiang Wuxi menghela nafas pelan. Dia tahu betul bahwa alasan Zhao dan Chen tergesa-gesa untuk bertindak tidak semanis yang dia katakan. Tujuannya mungkin untuk membunuh Jiang Uya. Di pihak orang-orang perang, Zhao dan Chen sangat menderita karena para naga, terutama Long Chen. Jiang Uya juga merupakan lawan utamanya. Kali ini, Jiang Wuxi telah datang untuk mati. Akan aneh jika Zhao dan Chen tidak menginginkan hidupnya. Kelompok aliansi Wuxi berhenti. Pada saat itu, Jiang Wuxi melihat Zhao dan Chen tiba di atas Pegasus. Ekspresinya tidak berubah, tetapi Jiang Chen di sampingnya agak gugup. Bagaimanapun, lawannya terlalu kuat bagi mereka. Kakak kedua, apakah kita akan melawannya secara langsung? Jiang Chen bertanya dengan lembut. Untuk saat ini, lihat saja dari samping. Jika ada kesempatan, bantu aku menyelamatkan putriku. Tidak peduli seberapa kuat Zhao dan Chen, aku akan memastikan bahwa dia tidak dapat menikahi putriku, kata Jiang Uya dengan tenang. Nada suaranya sangat tenang, tetapi hatinya bagai gunung berapi yang menderu. Dengan suara mendesing, Zhao dan Chen turun dari Pegasus Angkasa Ilahi. Dia berdiri 20 meter di depan Jiang Uya dan menatap Jiang Uya dengan dingin. Jiang Chen ragu sejenak. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada Jiang Uya, maka dialah yang akan diandalkan, jadi dia mundur beberapa langkah. Tatapan semua orang beralih ke Jiang Uya dan Zhao dan Chen. Seperti yang diharapkan dari orang kedua di jajaran naga, Jiang Uya tidak menunjukkan rasa takut saat menghadapi anak ajaib termuda dari aliansi petapa bela diri ilahi. Sebaliknya, semangat juangnya melonjak. Siapa orang itu? Dia berani berdiri di depan Zhao dan Chen. Dia tidak terlihat muda. Mungkinkah dia kekasih pengantin wanita? Sungguh wanita yang tidak tahu malu. Bagaimana mungkin wanita seperti itu berhak menikahi Zhao dan Chen? Ke arah Huang Wucheng, terdengar suara diskusi. Langit cerah dan tak berawan. Ku dengar kau adalah ayah Liu Yiyi. Sejujurnya, aku setuju untuk menikahi Liu Yiyi karena kau adalah ayahnya. Bukankah kalian para naga hebat? Jika Liu Yiyi jatuh ke tanganku, aku akan menyiksanya sepuasnya. Semakin kau merasa tidak nyaman, semakin aku senang. Jiang Uya, katakan padaku, apakah kau masih bisa bersikap sombong? Zhao dan Chen tidak membuang-buang kata dan langsung ke intinya, mengatakan apa yang ada di pikirannya. Namun, ekspresi Jiang Uya tidak menjadi seburuk yang dibayangkan Zhao dan Chen. Sebenarnya, Jiang Uya sudah tahu apa yang sedang direncanakannya. Zhao dan Chen pada dasarnya adalah seorang playboy, sementara Liu Yiyi hanyalah seorang wanita tak dikenal di daerah iblis kuno. Kaisar iblis memiliki banyak putri. Mengapa dia memilih Liu Yiyi? Itu semua karena Jiang Uya. Jiang Uya bukan orang bodoh. Dia sudah menemukan alasan yang sederhana. Mari kita lihat apakah kamu, Zhao dan Chen, bisa selamat, kata Jiang Uya lembut. Esensi sejati dari alam bela diri bumi tingkat kedua mengalir deras dalam tubuhnya. Beni setan hati Taois, tingkat raja. Saat dia berbicara, asap hitam perlahan menyebar dari tubuh Jiang Uya dan segera menutupi seluruh tubuhnya. Dengan penutup asap hitam, beni setan hati Tao membuat esensi sejati Jiang Uya melambung tinggi. Beni setan yang terkondensasi di dadanya secara bertahap menyatu dengan esensi sejatinya. Metode beni setan hati Tao memiliki empat tingkatan. Satu-satunya yang memiliki tingkatan terakhir adalah Istana Kekaisaran. Tingkatan keempat adalah keterampilan tempur tingkat raja. Ketika Jiang Uya menggunakannya sekarang, ia dapat meningkatkan esensi sejatinya dua atau tiga kali lipat. 622. Meskipun tidak sehebat transformasi jiwa naga, tetap saja itu sangat luar biasa. Dulu, ketika Jiang Kun menggunakan metode hebat zombie, dia langsung memiliki kekuatan yang tidak dapat ditahan oleh Jiang Uya. Oleh karena itu, Jiang Uya tidak menggunakan jurus terakhir metode hebat beni setan hati Tao. Oh, jadi ini adalah metode hebat beni iblis hati Tao. Saat kau menggunakan jurus ini, beni iblis akan menyebar ke seluruh tubuhmu. Kurasa itu akan membuatmu lumpuh setidaknya selama sebulan. Bahkan kekuatanmu akan sedikit berkurang. Sepertinya kau, Jiang Uya, ingin bertarung denganku dengan nyawamu hari ini. Melihat ki hitam yang keluar dari tubuh Jiang Uya, mata Zhao dan Chen menunjukkan ekspresi bermartabat. Bagaimana tubuh emas bawaan? Hari ini, izinkan aku, Jiang Uya, melihatnya. Setelah menggunakan metode hebat beni setan hati Tao, Jiang Uya tidak berhenti sama sekali. Ki spiritual yang meledak di tubuhnya hampir meremas tubuhnya hingga mati. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyerang dalam waktu sesingkat mungkin. Ini adalah pertarungan yang putus asa. Oleh karena itu, begitu dia menyerang, Jiang Uya menjadi sangat gila. Tubuhnya langsung bergerak, berubah menjadi serangkaian bayangan ilusi, dan bergegas ke arah Zhao dan Chen. Kecepatan seperti ini mungkin tidak ada apa-apanya di mata Zhao dan Chen, tetapi di mata prajurit lain yang belum mencapai alam bela diri bumi, kecepatannya begitu cepat sehingga mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Sangat cepat. Melihat kecepatan Jiang Uya, banyak orang yang memandang rendah dan bahkan menertawakannya, menyipitkan mata mereka. Kecepatan Jiang Uya jauh melampaui Zhao dan Chen dan Jiang Uxi. Pergeseran bayangan. Lus, 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 lus. Serangkaian suara terdengar. Skill gerakan ini mirip dengan traceles spekter, tetapi jauh lebih rumit. Skill ini berputar cepat di sekitar tubuh Zhao dan Chen. Dengan kecepatan seperti itu, Zhao dan Chen hanya bisa melihat bayangan yang samar. Namun, dia tidak khawatir. Sebaliknya, dia menunjukkan senyum dingin. Itu hanya tipuan kecil. Beranikah kau mempermalukan dirimu di hadapanku, Zhao dan Chen. Zhao dan Chen berteriak dan tiba-tiba mundur selangkah. Kemudian, dia bersiul dan meninju tanah. Di bawah kekuatan pukulannya, tanah tandus itu tiba-tiba berguncang. Wildebeest emas itu merasakan getaran di tanah dan berteriak ketakutan saat mereka mundur. Aura ledakan yang datang dari tanah benar-benar membuat mereka takut. Bahkan tembok kota bela diri kuning pun sedikit bergetar. Dari sini, orang bisa melihat betapa dahsyatnya kekuatan Zhao dan Chen. Ledakan Di sekitar Zhao dan Chen, tanah meledak lagi dan lagi. Tanah yang tak terhitung jumlahnya meledak di bawah pukulannya. Area di sekitar Zhao dan Chen, tempat Jianguya baru saja menyapu, sekarang sepenuhnya terisi tanah. Di bawah serangan kuat Zhao dan Chen, tanah itu sudah memiliki kemampuan menyerang yang sangat kuat. Terutama karena jumlahnya yang besar, itu cukup mengerikan. Ledakan-ledakan-ledakan-ledakan-ledakan. Tanah itu meledak dan menutup daerah sekitar Zhao dan Chen. Jianguya sudah dengan cepat mendekati Zhao dan Chen. Di bawah serangan seperti itu, dia tidak punya pilihan selain mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Dia tertutup tanah. Jianguya mengernyitkan alisnya. Satu pukulan saja sudah bisa menyebabkan getaran yang sangat besar. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh Jianguya sendiri. Keributan besar itu menyebabkan para kultifator aliansi bela diri berseru kaget. Kekuatan Zhao Wuhuang luar biasa. Kecuali kaisar bela diri, tidak ada seorang pun di dunia yang bisa menjadi lawannya. Benar sekali. Zhao Wuhuang adalah murid pribadi kaisar bela diri. Siapa di generasi muda yang dapat menandinginya? Bahkan Raja Iblis dari generasi yang lebih tua bukanlah lawannya. Ketika orang-orang dari persatuan bela diri mengatakan hal ini, mereka tidak peduli bahwa kaisar iblis yang sedang mereka bicarakan sedang berada tidak jauh dari mereka saat ini. Di sudut yang tidak bisa dilihat Zhao dan Chen, wajah Raja Iblis terlihat sangat muram, terutama setelah mendengar kata-kata arogan orang-orang dari aliansi Wushu. Aliansi Wushu? Aliansi Wushu? Haha, apakah mereka benar-benar bisa bersikap sombong selama ini? Tak seorang pun dapat mendengar gumaman pelan ini. Pada saat ini, ada beberapa gerakan di pintu kereta emas yang ditarik oleh 28 rusak kutub emas. Pintu yang indah itu terbuka, dan seorang wanita berpakaian merah bergegas keluar dari halangan para pelayan. Wajahnya penuh dengan air mata, dan itu adalah Liu Yi yang berpakaian seperti pengantin wanita. Harus dikatakan bahwa dia sangat cantik hari ini. Dia sedikit menawan, dan orang-orang tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Satu-satunya hal yang mengganggu adalah air mata telah merusak sebagian besar riasan. Ketika Liu Yi keluar, para pelayan sangat cemas. Namun, sekarang Liu Yi memiliki identitas yang terhormat, mereka tidak dapat memaksanya. Pada saat ini, mereka harus berhenti, karena Raja Iblis sedang melihat ke belakang. Setelah keluar dari kereta, Liu Yi menatap sosok hitam di depannya dengan linglung, dan air mata keluar dari matanya. Itu benar-benar dia. Permaisuri King Li benar. Jiang Uya pasti akan keluar untuk menyelamatkannya. Bahkan saat menghadapi Zhao Danchen, dia tidak merasa takut sedikitpun. Raja Iblis menatap Liu Yi dengan dingin. Dia tahu bahwa gadis ini ditakdirkan menjadi korban bagi Zhao Danchen untuk melampiaskan amarahnya. Dia ditakdirkan menjadi tragedi, tetapi karena ini adalah pernikahan yang sah, dia masih harus mempertimbangkan masalah harga diri untuk saat ini. Jadi Jiang Wuxi melambaikan tangannya dan berkata, bahwa dia kembali untukku. Dengan kata-katanya, para pembantu itu tidak akan sopan lagi. Pada saat ini, seseorang bergegas datang dari belakang kereta. Jiang Wuxi melihatnya dan tidak menghentikannya. Jika dia menghentikannya, orang ini tidak akan bisa datang ke sini. Orang yang mengikuti dari arah wilayah Iblis Kuno adalah permaisuri King Li. Dia tahu bahwa Jiang Wuxi akan datang saat ini, jadi dia juga muncul. King Li, kamu datang di waktu yang tepat. Bawalah Yi Yi masuk. Wajar jika seorang wanita menangis saat menikah. Sebagai seorang ibu, kamu harus membujuknya. Permaisuri King Li hanya mengkhawatirkan Liu Yi Yi. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Liu Yi Yi. Perintah Raja Iblis secara langsung membatasi tindakannya. Dia hanya bisa menganggup kosong. Dia melihat posisi Jiang Wuxi, lalu berkata kepada Liu Yi Yi, Yi Yi, masuklah. Tidak ada harapan. Tidak? Ibu, aku hanya ingin menonton, kata Liu Yi Yi dengan tegas. Hapus air matamu dan tunjukkan rasa hormat pada aliansi Wuxi, bisik permaisuri King Li di telinga Liu Yi Yi. Liu Yi Yi segera mengerti. Kemunculannya dapat dengan mudah membangkitkan beberapa ide dari para penonton di Huang Wucheng, yang akan berdampak buruk bagi reputasi aliansi Wuxi. Jadi Liu Yi Yi segera menyeka air matanya. Jika dia bersikap normal, Raja Iblis tidak akan terburu-buru menangkapnya. Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat bagaimana dia mati. Kau juga harus menyerah padanya. Dia meninggalkanmu selama lebih dari 10 tahun, dan sekarang dia kembali menjadi orang baik. Hanya kau yang akan tersentuh. Ria ini terlahir untuk tidak berperasaan. Jiang Wuxie mencibir dan tidak peduli lagi. Liu Yi Yi awalnya ingin membantah, tetapi permaisuri King Li menghentikannya. Ibu, jika dia meninggal, tiba-tiba aku merasa tidak ingin hidup lagi. Liu Yi Yi tiba-tiba berbisik di telinga permaisuri King Li. Meskipun ayahnya tidak memberinya apa-apa, Liu Yi Yi tiba-tiba merasa sudah cukup ketika melihat ayahnya menatap kematian dengan tenang. Sudah cukup untuk memiliki momen ini. Dia selalu menjadi orang yang tahu bagaimana merasa puas. Tanpa diduga, permaisuri King Li tidak memarahinya. Dia hanya tertegun dan kemudian berkata, jika kita bertiga pergi ke neraka bersama dan membentuk keluarga, mungkin kita akan sangat bahagia. Sudah lebih dari 10 tahun berlalu, semua orang ingin sekali bisa memiliki keluarga yang normal. Ria yang pergi mengejarnya akhirnya harus kembali. Melihatnya begitu putus asa, permaisuri King Li tersenyum penuh pengertian. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa bahwa dia sebenarnya cukup imut, tetapi dia belum pernah menemukannya sebelumnya. Suara-suara terdengar di sekitar permaisuri King Li dan permaisuri King Li. Satu pukulan dari Zhao dan Chen sudah cukup untuk membuat Jiang Wuya terpental. Terlebih lagi, Jiang Wuya berlumuran tanah, dan wajahnya berlumuran tanah. Suara mendesing. Jiang Wuya menepis tanah yang menempel di tubuhnya. Mengepalkan tangannya rat-rat, Jiang Wuya tidak berhenti sama sekali. Menerjang langit yang dipenuhi lumpur, Jiang Wuya menyerang Zhao dan Chen sekali lagi. Pada saat ini, Zhao dan Chen perlahan menarik tinjunya dan tersenyum pada Jiang Wuya, yang sedang mengerahkan seluruh kemampuannya. Ekspresinya sangat santai. Dia menatap Jiang Wuya seolah sedang melihat badut. Sebutir beras berani bersinar di depan bulan yang terang. Wajahnya penuh sarkasme, tetapi dia tidak bergerak. Iblis melahap langit dan bumi. Dengan menggunakan teknik tubuh tingkat raja, Jiang Wuya langsung berlari ke sisi Zhao dan Chen dan meninju. Ini adalah kitab suci tinju iblis kuno tingkat raja, yang juga merupakan keterampilan tempur puncak wilayah iblis kuno. Di belakang Jiang Wuya, bayangan gelap terbentuk. Bayangan ini tiba-tiba mengembun di tinju Jiang Wuya dan bergegas menuju Zhao dan Chen seperti pusaran hitam. Bahkan orang-orang dari aliansi Wushu dapat melihat bahwa separuh langit di belakang Jiang Wuya telah berubah menjadi hitam. Wuss! Suara mendesing. Yang mengejutkan semua orang, ketika Jiang Wuya menyerang seperti ini, Zhao dan Chen benar-benar tidak bergerak. Dia menyilangkan tangannya rat-rat di depan tubuhnya dan tersenyum sinis. Ledakan. Pukulan iblis menelan langit dan bumi mendarat di lengan Zhao dan Chen di depan mata orang banyak yang terkejut. Kecepatan pukulan itu terlalu cepat. Orang banyak hanya melihat kilatan cahaya kemasan dan Zhao dan Chen mundur beberapa langkah. Adapun Jiang Wuya, dia terpental. Kesenjangannya begitu besar. Jantung Jiang Wuya terpukul keras. Dia sekarang telah menggunakan metode benih sihir hati Tao. Di tingkat kedua alam bela diri bumi, pada dasarnya hanya ada sedikit orang yang bisa menjadi lawannya. Awalnya dia mengira bahwa dia seharusnya berada pada tingkat yang sama dengan Zhao dan Chen, tetapi dia tidak menyangka bahwa ada perbedaan yang begitu besar. Dia menggunakan keterampilan bertarung tingkat raja terkuatnya dan menyerang Zhao dan Chen secara langsung. Namun, Zhao dan Chen hanya menggunakan tangannya untuk menangkis, dan dia terguncang dan terlempar. Zhao dan Chen benar-benar kuat. 623 Pada saat itu, Jiang Wuya merasa seolah-olah dia telah meninju dinding baja. Dia belum pernah melihat dinding baja sekeras itu sebelumnya. Dinding itu mampu melukai tinjunya sedemikian rupa. Jejak darah mengalir dari tangan kanan Jiang Wuya. Zhao dan Chen lah yang terluka pada akhirnya. Pada saat terakhir, Jiang Wuya hanya merasakan kilatan cahaya kemasan di lengan Zhao dan Chen. Cahaya kemasan itu sangat menyilaukan. Jiang Wuya telah menghancurkan lengan bajunya, tetapi dia tidak dapat melukainya sama sekali. Bagaimana? Sekarang kau tahu betapa tidak bergunanya dirimu, Jiang Wuya. Zhao dan Chen perlahan menarik tangannya ke bawah. Dia meniup lengannya dengan lembut, lalu mulai tertawa lepas. Jiang Wuya menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Rasa sakit yang membakar di tangannya memberitahu dia bahwa jika dia meneruskannya, dia pasti akan mati. Namun, saat dia menoleh, dia melihat tatapan dua orang dari aliansi Wushu. Mereka mungkin adalah dua orang terpenting dalam hidupnya. Jiang Wuya berhutang terlalu banyak pada mereka. Melihat tatapan khawatir mereka, Jiang Wuya tersenyum. Ini adalah momen paling jantan dalam hidupnya, jadi dia menggertakkan giginya dan memutuskan untuk bertahan. Kakak kedua, menyerah saja. Bahkan Jiang Chen merasa takut dengan jarak di antara mereka. Masalah hari ini tidak ada bedanya dengan seekor mengat yang terbang menuju api. Namun, Jiang Wuya tampaknya tidak mendengarnya. Dia meraum dan matanya berangsur-angsur menjadi merah. Kemudian, dia sekali lagi menyerang Zhao dan Chen tanpa menoleh ke belakang. Aku, Jiang Wuya, adalah orang yang tidak berguna. Aku telah hidup dalam kekacauan selama bertahun-tahun, tetapi hari ini, aku mengerti bahwa aku harus terus maju apapun yang terjadi. Kecuali aku mati sepenuhnya, aku akan mati di tempat ini. Dengan tatapan ganas, Ki hitam di tubuh Jiang Wuya meledak dengan liar. Ki hitam itu mengalir deras di 18 marsial fans miliknya, dan momentum dahsyat terpancar dari tubuhnya. Bayangan iblis hitam terbagi menjadi ribuan dan ribuan, semuanya menuju ke arah Zhao dan Chen. Orang gila ini tidak peduli dengan hidupnya. Dia berani bertindak, otaknya benar-benar rusak. Benar sekali. Kita semua melihat bahwa kekuatan Zhao Huang ribuan kali lebih kuat darinya. Dia masih belum menyerah. Aku khawatir dia telah memakan isi perut macan tutul. Aku yakin dia pasti mati kali ini. Percakapan seperti itu terus terngiang di telinga Liu Yiyi dan pangeran Qingli. Kedua wanita itu berpegangan tangan erat-erat dan menatap ria di depan mereka dengan gugup. Mereka bisa merasakan keringat di telapak tangan masing-masing. Liu Yiyi juga menemukan bahwa ibunya, yang sudah bertahun-tahun tidak menangis, tidak bisa berhenti menangis saat ini. Dia tidak pernah menikmati perasaan seseorang yang mempertaruhkan nyawanya untuknya. Saat ini, Jiang Uya tidak memikirkan hidup dan mati dalam benaknya. Sama seperti ketika Long Chen mempertaruhkan nyawanya untuk Lingqi. Yang ada hanyalah bergerak maju, bukan hidup dan mati. Ibu, Liu Yiyi terisak-isak, bahunya yang kurus bergetar. Semua ejekan di sekitarnya ditujukan kepada Jiang Uya. Namun saat ini, Jiang Uya adalah pahlawan di hati Liu Yiyi. Pria seperti itu adalah ayah dalam imajinasinya. Dia datang terlambat. Sejak usia 1 hingga 18 tahun, dia selalu memiliki keraguan ini di dalam hatinya. Dia selalu memutuskan untuk membenci pria yang tidak pernah muncul seumur hidupnya, tetapi saat ini, dia tidak dapat memunculkan kebencian di dalam hatinya. Tatapan gugup ibu dan anak itu tak pernah lepas dari tubuh Jiang Uya barang sedetik pun. Kau masih belum menyerah. Kesabaranku terbatas. Senyum sinis di wajah Zhao dan Chen berangsur-angsur menjadi dingin. Awalnya matanya berwarna emas, tetapi saat ini, matanya berubah dingin dan memancarkan sinar cahaya yang kuat. Matanya seperti dua matahari yang terik tergantung di depan mata Jiang Uya. Jiang Uya tidak mengatakan apa-apa, dan serangan paling ganas mengalir ke tubuh Zhao dan Chen seperti badai. Namun seperti sebelumnya, serangannya mengenai tubuh Zhao dan Chen, dan semuanya memantul kembali. Suara benturan terdengar. Pada akhirnya, Zhao dan Chen baik-baik saja, tetapi kedua lengan Jiang Uya telah berlumuran darah saat ini. Serangannya mengenai tubuh Zhao dan Chen, tetapi lengannya terluka oleh kekuatan pantulan. Secara khusus, dapat dilihat betapa kuatnya tubuh emas Zhao dan Chen. Tubuh bawaan ini memiliki kelebihan bawaan. Tubuh itu kuat dari dalam keluar, jauh lebih kuat daripada tubuh umum yang menyempurnakan keterampilan tempur. Jiang Uya sama sekali tidak dapat menghancurkan tubuh emasnya sekarang. Apakah itu cukup? Jiang Uya menyerang tanpa lelah dan dengan gila-gilaan, tetapi yang ia dapatkan hanyalah suara dingin. Suara ini seperti ular berbisa yang berlama-lama di telinganya. Lalu, terdengar seruan. Jiang Uya melancarkan pukulan, namun Zhao dan Chen mencibir dan mengulurkan tangannya untuk menahan tinju Jiang Uya. Serangan keras Jiang Uya langsung dinetralisir oleh Zhao dan Chen. Hati-hati. Wajah pangeran King Li dan Liu Yi memucat, dan mereka berseru bersamaan. Apakah kamu masih ingin melarikan diri? Zhao dan Chen tersenyum dingin, dan dia memegang tinju Jiang Uya dengan satu tangan. Lengan Jiang Uya tidak bisa bergerak sama sekali. Melarikan diri? Siapapun yang ingin melarikan diri, mati. Jiang Uya meraung, matanya merah darah. Dia menendang langsung ke dagu Zhao dan Chen. Dagu adalah salah satu bagian tubuh manusia yang paling rentan. Bahkan jika Zhao dan Chen memiliki tubuh emas, bagian ini belum tentu kuat. Alasan mengapa Zhao dan Chen dapat menghalangi Jiang Uya sebelumnya adalah karena Jiang Uya hanya dapat menyerang bagian yang kuat di sekitarnya. Tendangan terbang itu sangat dahsyat dan cepat. Jika lawannya adalah orang biasa, seluruh kepalanya akan mudah diangkat. Wajah Zhao dan Chen sedikit berubah. Jejak kemarahan muncul di matanya, lalu berubah menjadi senyum kejam. Kamu sedang mencari kematian. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Zhao dan Chen tiba-tiba mengerahkan kekuatannya. Dengan suara robekan, seluruh lengan Jiang Uya dirobek oleh Zhao dan Chen di bawah tatapan mata pangeran King Li dan Liu Yi yang patah hati. Tiba-tiba, darah berceceran di mana-mana. Zhao dan Chen berbalik dan menendang tubuh Jiang Uya langsung keluar. Engah. Jiang Uya berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum Jian Chen berhasil membantunya berdiri. Pada saat ini, Jiang Uya menjerit sekeras-kerasnya. Wajahnya pucat pasi. Salah satu lengannya putus, dan separuh tubuhnya gemetar. Dengan bantuan Jian Chen, darah yang mengucur dari lengannya akhirnya berhenti. Namun, lengan itu telah diremukkan oleh Zhao dan Chen. Seluruh proses itu terjadi dalam sepersekian detik. Saat semua orang bereaksi, lengan Jiang Uya sudah terpotong dan dia terlempar. Melihat kejadian ini, hati Liu Yi dan pangeran King Li berkedut hebat. Tanpa sadar mereka melangkah maju beberapa langkah, tetapi dihentikan oleh Liu Yi. Mata kaisar iblis tampak cukup suram. Dia tahu bahwa Zhao dan Chen pasti akan membunuh Jiang Uya, jadi dia tidak bisa membiarkan mereka pergi. Aku mohon padamu, biarkan aku lewat. Lengan yang patah dan darah yang mengalir juga mewarnai hatinya menjadi merah. Saat ini, dia seperti telah kehilangan jiwanya. Dia tidak menginginkan apapun selain mati di samping pria itu. Aku ingin pergi. Pangeran King Li berkata lebih langsung dan galak. Kaisar iblis Jiang Uyuk Si mengerutkan kening dan menutup mulutnya sementara. Pada saat ini, Zhao dan Chen melangkah ke arah Jiang Uya selangkah demi selangkah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, karena kamu telah memprovokasiku, kehilangan lengan hanyalah permulaan. Kalian para naga sangat sombong. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu aliansi Wushu. Aliansi Wushu tidak hanya menginginkan nyawamu, tetapi juga nyawa keluargamu. Jiang Uya gemetar cukup lama sebelum pulih dari rasa sakitnya. Dia tidak menjerit dalam rasa sakit yang hebat ini. Dia menahannya dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, dia menggunakan lengannya yang tersisa untuk mendorong Jian Chen menjauh dan memberinya tatapan peringatan. Kemudian, dia menegakkan punggungnya dan menatap Zhao dan Chen. Kemudian, dia tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Zhao dan Chen. Apa yang aku tertawakan? Aku menertawakanmu, Zhao dan Chen. Kau biasa saja, kata Jiang Uya. Kenapa? Kau bahkan tidak bisa menerima satu gerakanku pun. Beraninya kau mengatakan bahwa aku biasa saja, kata Zhao dan Chen dengan bangga. Dengan susah payah, Jiang Uya menenangkan diri. Ia tertawa, kau tidak hanya punya kekuatan, tapi juga hatimu. Orang hina sepertimu yang menggunakan kelemahan orang lain untuk melampiaskan amarahmu. Apa hakmu untuk menyebut dirimu ahli? Ahli sejati adalah seseorang seperti saudara ketujuhku, Long Chen. Ia tidak takut pada langit maupun bumi. Ia bahkan berani menyerbu ke sembilan neraka berkabung milikmu. Ia tidak akan menggunakan cara seperti itu untuk melampiaskan amarahnya. Kau, Zhao dan Chen, bukanlah seorang ahli. Paling-paling, kau hanya seorang pemula yang punya kekuatan. Aku jamin bahwa dengan hatimu yang lemah, kau jelas bukan lawannya. Long Chen, Long Chen, haha. Zhao dan Chen terkejut. Dia mengucapkan kata-kata, Long Chen, dua kali berturut-turut, lalu tertawa terbahak-bahak. Itu omong kosong belaka, kan? Jika dia bisa mengalahkan sampah itu, yang Ning Feng, maka dia bisa disebut-sebut setara denganku. Kamu bilang dia pergi ke Nine Hell's Morning Grounds. Itu sempurna. Tidak ada yang bisa keluar dari Nine Hell's Morning Grounds. Naga mereka bisa dianggap telah musnah. Aku akan memusnahkan kalian semua, lalu pergi ke orang-orang perang, lalu kalian semua akan mati. Jiang Uya tertawa mengejek. Tunggu saja. Suatu hari, mereka semua akan kembali. Dan kemudian, bahkan kamu, putra surga yang sombong, akan diinjak-injak di bawah kaki mereka. Aku juga menantikan hari ini, tetapi kamu, Jiang Uya, tidak dapat melihatnya. Bagaimanapun, tatapan mata Jiang Uya yang penuh rasa kasihan membuat Zhao dan Chen merasa sangat tidak nyaman. Meskipun Zhao dan Chen tertawa, sikap menghina Jiang Uya membuat niat membunuhnya cepat membara di dalam hatinya. Pada saat ini, Jiang Uya sudah tidak memiliki kekuatan tempur lagi. Selama dia memberikan pukulan lagi, Jiang Uya akan mati. Melihat jarak di antara mereka semakin dekat, Raja Qingli dan Liu Yiyi putus asa. Pada saat ini, mereka tidak lagi peduli dengan halangan Kaisar Iblis dan bergegas ke arah Zhao dan Chen. Para prajurit aliansi Wushu tidak menghentikan Raja Qingli, seorang ahli di alam bela diri bumi. Adapun Kaisar Iblis, dia menyipitkan matanya dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. 624. Pangeran Qingli dan Liu Yiyi segera berlari ke arah Jiang Uya. Pada saat ini, Zhao dan Chen tahu bahwa mereka datang tanpa menoleh. Dia melampiaskan amarahnya pada Jiang Uya. Awalnya, dia dalam suasana hati yang baik, tetapi kedatangan kedua wanita itu membuat suasana hatinya semakin buruk. Dia berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Mata emas Zhao dan Chen menatap dingin ke arah Pangeran Qingli dan Liu Yiyi. Tetapi, tatapan dinginnya langsung membuat mereka berhenti. Cepat pergi. Mereka berdua hanya bisa berteriak tak berdaya. Jiang Uya tidak bisa pergi. Melihat kedua wanita itu, dia menangis sejenak, seolah-olah rasa sakit karena kehilangan lengannya telah hilang, dan sekarang dia lebih patah hati. Pada saat ini, melihat kedua wanita itu, satu tua dan satu muda, dia akhirnya tahu apa yang harus dia lindungi. Perasaan pencerahan ini cukup baik. Mau pergi? Siapa bilang kamu boleh pergi? Zhao dan Chen menatap mereka. Dia tahu hubungan di antara mereka. Saat ini, dia tersenyum jahat dan berbisik, kekasih lama bertemu. Adegan ini sepertinya sedikit menyentuh. Sayangnya, aku, Zhao dan Chen, tidak bisa disentuh. Itu hanya lengan. Apa itu sekarang? Tubuh Zhao dan Chen bergerak. Tak lama kemudian, dia muncul di samping Jiang Uya. Setelah Jiang Uya kehilangan lengannya, jarak di antara mereka menjadi sangat lebar. Menghadapi serangan tiba-tiba Zhao dan Chen, Jiang Uya mati-matian menggunakan semua kemampuannya, tetapi tetap gagal menghalangi serangan Jiang Uya. Lehernya dijepit oleh Jiang Uya, lalu seluruh tubuh Jiang Uya terangkat. Setelah beberapa kali pukulan, Jiang Uya memuntahkan darah dari sudut mulutnya. Dia telah kehilangan kekuatan tempurnya sepenuhnya. Jangan melihat situasi Jiang Uya yang menyedihkan, pangeran King Li dan Liu Yi merasa pusing. Mereka tidak bisa lagi peduli tentang apapun dan bergegas ke Zhao dan Chen. Namun, Zhao dan Chen melambaikan tangannya dengan santai, dan mereka terbang dengan canggung. Hari ini, Zhao dan Chen bertekad untuk membunuh Jiang Uya, terlepas dari apakah Liu Yi akan kehilangan mukanya dengan berlari seperti ini. Menurut pandangannya, dinasti Wushu Sage adalah orang yang tidak berarti di bawah kekuasaan aliansi Wushu. Mengapa dia harus peduli dengan pikiran orang-orang yang tidak berarti? Jangan khawatir. Aku tidak akan mematahkan lehernya secepat itu. Bukankah dia masih punya lengan dan dua kaki? Zhao dan Chen menyeringai mengerikan. Dia dengan lembut meraih lengan Jiang Uya yang tersisa dengan ekspresi kejam di wajahnya. Melihat pemandangan ini, kedua wanita yang tidak berdaya, pangeran King Li dan Liu Yi, telah kehilangan akal sehat mereka. Mereka memanjat dengan kaku. Ria di depan mereka begitu kuat sehingga mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Jika dia ada di sini, tidak akan pernah seperti ini. Konon Long Chen bisa mengalahkan Yang Ning Feng, jadi dia pasti sekuat Zhao dan Chen. Namun sayang sekali Long Chen sudah memasuki tempat ketenangan kesembilan dari aliansi Wushu dan tidak bisa lagi muncul di sini. Liu Yi berdiri dengan pandangan kosong. Dia menatap pria di depannya yang telah jatuh ke tangan Zhao dan Chen. Pada saat ini, matanya masih dipenuhi dengan semangat yang berdarah dan pantang menyerah. Bahkan ancaman Zhao dan Chen sama sekali tidak membuatnya takut. Hari ini, Zhao dan Chen, kau membunuhku. Tapi jangan lupa bahwa kematianmu sudah dekat. Jiang Uya tersenyum dingin. Tatapan mata meremehkan di matanya membuat Zhao dan Chen semakin tidak nyaman. Begitukah? Sayang sekali kamu tidak bisa melihatnya. Zhao dan Chen mengerahkan sedikit tenaga dan hendak mencabik satu-satunya lengan Jiang Uya. Pada saat ini, Jian Chen akhirnya menemukan kesempatan. Pedang awan di tangannya tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menusuk ke arah Zhao dan Chen. Pedang ki kekosongan. Zhao dan Chen tersenyum dingin dan mengangkat tangannya untuk menangkis. Pedang ki kekosongan langsung menusuk lengannya. Dengan semburan bunga api, Jian Chen langsung terpental. Pedang berawan di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi berdenting. Dapat dilihat bahwa ada retakan besar yang dimulai dari bilah pedang berawan. Kekuatan tubuh pertempuran emas sungguh luar biasa. Sekarang, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Zhao dan Chen tersenyum cerah dan hendak mengambil tindakan. Jika dia kehilangan lengan lainnya, Jiang Uya akan lumpuh total. Keputus asaan tergambar di wajah Raja King Li dan yang lainnya. Saat ini, tidak ada harapan. Ledakan. Pada saat ini, seluruh tanah tiba-tiba bergetar lagi. Bahkan lebih dahsyat daripada terakhir kali Zhao dan Chen memukulnya. Apa yang sedang terjadi? Zhao dan Chen adalah orang yang sensitif. Dialah orang pertama yang merasakan gerakan abnormal ini. Awalnya dia ingin meraih lengan Jiang Uya dan hendak mencabiknya, tetapi kemudian dia berhenti. Matanya mengikuti sumber getaran dan melihat ke arah Huang Wucheng. Di sisi Huang Wucheng, ada empat sosok kecil yang berlari cepat. Kecepatan mereka, menurut perkiraan Zhao dan Chen, tidak jauh berbeda dari kecepatannya sendiri. Terutama sosok urus itu, yang kecepatannya benar-benar di luar imajinasi Zhao dan Chen. Secara umum, kecepatan adalah simbol kekuatan. Di Istana Wushu Sage, Zhao dan Chen tahu bahwa satu-satunya orang yang lebih kuat darinya adalah Kaisar Bela Diri Zhao Huji. Namun, sosok urus itu jelas bukan Zhao Huji. Selain itu, kecepatan tiga orang di belakangnya tidak jauh lebih lambat dari Zhao dan Chen. Zhao dan Chen langsung terkejut. Ada tiga orang di tingkat ketiga alam Bela Diri Bumi dan seorang ahli yang sebanding dengan Zhao Huji. Awalnya, Zhao dan Chen mengira bahwa orang-orang ini mungkin adalah para ahli dari dinasti suci lainnya. Itulah satu-satunya penjelasan. Namun, formasi pemancar alam semesta yang menghubungkan Istana Wushu Sage dengan dinasti suci lainnya telah dibongkar oleh para ahli di Istana Wushu Sage. Dari dinasti suci lainnya ke Istana Wushu Sage, akan memakan waktu setidaknya satu tahun untuk tiba di dinasti suci terdekat. Butuh waktu setahun untuk datang ke tempat terpencil seperti Istana Wushu Sage. Apa yang sebenarnya dilakukan orang-orang ini di sini? Ini adalah pertanyaan pertama yang ada dalam benak Zhao dan Chen. Jika mereka adalah ahli dari dinasti suci lainnya, itu akan menjadi masalah besar. Masalah sebesar itu jauh lebih besar daripada Jiang Uya di tangan Zhao dan Chen. Zhao dan Chen langsung kehilangan minat untuk menyiksa Jiang Uya. Saat dia sedang berpikir dan linglung, keempat orang itu memanfaatkan waktu ini untuk datang ke hadapan Zhao dan Chen, terutama lelaki tua kurus itu. Ketiga orang lainnya masih jauh darinya. Dia berjarak kurang dari 100 meter dari Zhao dan Chen. Bolehkah aku bertanya siapa ahli dari dinasti suci itu? Namaku Zhao dan Chen. Aku adalah murid pribadi kaisar bela diri Zhao Uji dari Istana Wushu Sage. Zhao dan Chen buru-buru meletakkan Jiang Uya di tangannya, melemparkannya ke tanah, lalu berkata kepada lelaki tua kurus itu. Dari dinasti suci manakah aku berasal? Haha, aku dari Istana Wushu Sage. Apakah kau mengenalku? Ketika dia mengatakan ini, lelaki tua kurus itu sudah datang di depan Zhao dan Chen. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung meninju Zhao dan Chen. Tiba-tiba, ada serangkaian ledakan di udara. Senior, mengapa kamu menyerang? Apakah ada kesalahpahaman? Zhao dan Chen tidak mendengar dengan jelas perkataan lelaki tua kurus itu, jadi dia berkata demikian. Namun, lelaki tua kurus itu tidak berhenti menyerang karena perkataannya. Dengan suara keras, tinju itu menyapu tanah dan melesat ke arah Zhao dan Chen. Raut wajah Zhao dan Chen berubah, dan dia hanya bisa mundur dengan canggung. Kekuatan tinju lelaki tua kurus itu begitu hebat sehingga Zhao dan Chen harus mundur lebih dari 100 meter untuk benar-benar menghindari serangan lelaki tua kurus itu. Itu pukulan sederhana, tetapi kekuatannya sungguh besar. Dengan cara ini, Zhao dan Chen sepenuhnya berada di luar jangkauan Jiang Uya dan permaisuri Qingli. Melihat Zhao dan Chen diusir, Jian Chen dan permaisuri Qingli tidak peduli siapa lelaki tua kurus itu. Mereka bergegas menghampiri lengan Jiang Uya yang patah dan membantunya berdiri. Sejak permaisuri Qingli dan Liu Yiyi datang, Jian Chen merasa tidak ada yang bisa dilakukannya. Dia buru-buru membungkuk kepada lelaki tua kurus itu dan berkata, Senior, terima kasih telah menyelamatkan saudara kedua saya. Terima kasih banyak. Kami tidak bisa cukup berterima kasih. Ketika melihat Zhao dan Chen, wajah lelaki tua kurus itu tampak cukup serius, tetapi ketika menghadapi Jian Chen, ekspresinya langsung berubah sangat lembut dan dia bahkan menunjukkan sedikit senyuman. Dia berkata, Jangan berterima kasih padaku. Jika kamu ingin berterima kasih kepada seseorang, ucapkan terima kasih kepada orang-orang di belakangmu. Dia adalah yang terkuat, jadi yang lainnya tanpa sadar memperhatikannya dan melupakan tiga orang lainnya yang akan datang. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata lelaki tua kurus itu, Jian Chen, Jiang Uya, permaisuri Qingli, dan Liu Yiyi mengalihkan pandangan mereka ke tiga orang yang akan datang. Lihat kemunculan ketiga orang itu, hampir semua orang yang hadir tercengang, termasuk orang-orang dari aliansi Wushu. Zhao Danchen dan kaisar iblis Jiang Wuxi bahkan lebih terkejut. Long Yue, Long Chen. Keributan terjadi di daerah itu. Bahkan di kota Beladiri Kuning, ada ledakan kegaduhan. Awalnya itu adalah pernikahan, tetapi semuanya berubah seperti ini. Tidak seorang pun menduganya. Kedatangan Long Yue, Long Chen, dan yang lainnya bahkan lebih mengejutkan. Di kota Beladiri Kuning, selama satu orang mengenali identitas Long Chen dan yang lainnya, berita itu akan menyebar dengan cepat. Dalam waktu yang sangat singkat, para penonton secara garis besar mengerti apa yang sedang terjadi. Siapakah lelaki tua misterius itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dua Long Chen, dan satu Long Yue. Mereka jelas dipenjara di Tanah Duka Kesembilan oleh kaisar Beladiri. Bagaimana mereka bisa keluar? Wajah-wajah yang familiar ini membuat Jiang Wuxi benar-benar tercengang. Di sampingnya, Liu Yi dan permaisuri King Li mendukungnya dari kedua sisi. Liu Yi memegang lengannya yang tersisa sementara permaisuri King Li menopang tubuhnya. Sejak Jiang Wuxi mempertaruhkan nyawanya demi Liu Yi, jarak di antara mereka tampaknya telah menghilang. Mereka saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa untuk saat ini. Permaisuri King Li menatap luka Jiang Wuxi dengan ekspresi kesakitan. Dia tahu bahwa Jiang Wuxi pasti sangat kesakitan saat ini. Tidak peduli seberapa besar rasa sakitnya, rasa sakit itu berkurang dengan kedatangan Long Chen dan yang lainnya. Yui Er, Kakak ketujuh, Kau, Jiang Wuxi segera menjadi sangat gembira. Kakak, Kakak ketujuh, bukankah kalian dipenjara di Tanah Duka ke-9? Bagaimana kalian bisa keluar? Bagaimana kalian bisa sampai di sini? Jian Chen bergegas pergi untuk menyambut Long Chen dan yang lainnya. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. 625. Dari kota Kaisar Wu milik aliansi Wuxi ke wilayah Iblis Kuno, Long Chen dan yang lainnya telah menempuh perjalanan selama tujuh hari tujuh malam. Jika mereka datang sedikit lebih lambat, mungkin Jiang Wuxi sudah mati sekarang. Zhao dan Chen tidak dapat menghindari pukulan kuat Long San. Liu Yiyi dan permaisuri King Li datang ke sisi Long Chen. Tujuan Long Chen untuk datang ke wilayah Iblis Kuno seharusnya telah tercapai. Namun, ketika dia melihat lengan Jiang Wuxi yang patah, matanya berangsur-angsur memerah. Senyum di wajahnya membeku dengan sangat cepat. Ekspresi Long Yue juga agak dingin. Mereka tidak menjawab pertanyaan Jiang Chen. Sebaliknya, mereka dengan cepat tiba di depan Jiang Wuxi. Permaisuri King Li dan Liu Yiyi memandang Long Yue dan Long Chen dengan tidak wajar. Long Yue adalah saingan permaisuri King Li dalam hal cinta, jadi dia sedikit malu. Long Chen adalah orang yang sangat ingin ditemui Liu Yiyi. Sejak dia pergi, dia tidak pernah melihat Long Chen lagi. Dia hanya bisa mendengar berita tentang Long Chen dari berbagai sumber. Berita itu tidak diragukan lagi mengejutkan. Sejak dia membunuh pendekar pedang Sikong, penampilan Long Chen menjadi semakin menakjubkan. Hanya dalam sebulan, dia telah menjadi jenius super langka dari kekaisaran Wuxi Sage. Lengan Jiang Wuya yang patah dan berdarah cukup menarik perhatian. Kakak kedua, Zhao dan Chen lah yang melakukannya. Suara Long Chen dingin. Mendengar suaranya, semua orang merasa seperti berada di dalam rumah S. Jelas terlihat betapa marahnya dia. Setiap anggota naga adalah saudara laki-laki atau perempuan yang diakui oleh Long Chen. Long Chen tidak akan membiarkan siapapun menyakiti mereka. Setiap dari mereka adalah sisih kebalikannya. Lengan patah. Lengan patah. Ini berarti bahwa kekuatan tempur Jiang Wuya akan berubah drastis di masa depan. Sangat mungkin bahwa ia akan menjadi anggota naga yang terlemah. Bagi seorang pria, ini adalah pukulan besar. Di depan pangeran King Li dan Liu Yi, wajah Long Yue sedikit malu. Long Chen bertanya padanya apa yang membuatnya marah, jadi dia menutup mulutnya pada saat yang tepat. Melihat mata Long Chen berangsur-angsur berubah menjadi merah darah, Jiang Wuya terkejut karena mereka telah keluar dari Nin Neter Morning Grounds. Namun, dia bisa melihat tekat di mata Long Chen. Jadi, dia mengangguk. Bajingan sialan, beraninya kau menyentuh adikku. Kau mematahkan salah satu lengannya, jadi aku akan mematahkan seluruh tubuhmu. Long Chen mengumpat dalam hatinya. Setelah Jiang Wuya mengangguk, Long Chen berjalan ke arah Zhao dan Chen tanpa mengatakan sepatah kata pun di bawah pengawasan semua orang. Kaka ketujuh, apa yang sedang kamu lakukan? Long Yue bertanya dengan cepat. Pembunuhan. Pembunuhan. Long Yue terkejut sesaat. Dia tahu betapa kuatnya Zhao dan Chen, dan bahkan dia sendiri bukanlah tandingan Zhao dan Chen. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, kekuatan Long Chen juga tak terduga, dan mungkin masih ada ruang untuk pertarungan langsung. Selain itu, dengan kepribadian Long Chen, akan sulit bagi orang lain untuk mengubah pikirannya begitu dia memutuskan sesuatu. Terlebih lagi, Long San masih di sini. Jika Long Chen bukan tandingannya, Long San masih bisa menyelamatkannya. Namun, Jiang Wuya baru menyadari betapa kuatnya Zhao dan Chen. Melihat sifat impulsif Long Chen, dia menjadi cemas dan berteriak kepada Long Chen, kakak ketujuh, jangan pergi, kamu bukan tandingan Zhao dan Chen. Tubuh tempur emas bawaannya lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan. Dia mengatakan hal itu dari lubuk hatinya. Tubuh pertempuran emas itu hanyalah mimpi buruknya. Di bawah tubuh pertempuran emas ini, dia merasa seperti anak kecil yang tidak berdaya. Long Chen, jangan pergi, Liu Yi bergumam dengan cemas. Baru saja Long Chen hanya meliriknya sekali, lalu dia tertarik dengan lengan Jiang Wuya yang terputus. Liu Yi merasa ini sudah cukup. Dia tahu bahwa Long Chen masih peduli padanya. Hanya saja saat ini, tidak ada waktu untuk bicara terlalu banyak. Mendengar suara mereka mendesaknya untuk tetap tinggal, langkah kaki Long Chen hanya terhenti sejenak. Kemudian, tanpa menoleh, dia terus berjalan menuju Zhao dan Chen. Zhao dan Chen awalnya memandang orang-orang ini dengan bingung. Sekarang, dia akhirnya mengerti apa yang baru saja dikatakan lelaki tua kurus itu. Dia tahu bahwa lelaki tua kurus itu berasal dari istana Wu Shusage. Tapi siapa dia? Mungkinkah dia seorang ahli super yang tersembunyi dari dunia dan bahkan Zhao Wu Ji tidak mengetahuinya? Ini merepotkan. Zhao dan Chen mengerutkan kening. Jika lelaki tua kurus itu ingin menyerangnya, maka dia yakin dia pasti akan mati. Oleh karena itu, pada saat ini dia sedikit khawatir. Bahkan tanpa lelaki tua kurus ini, jika dua Long Chen dan satu Long Yue bergabung, tiga orang prajurit dengan kekuatan tempur tingkat ketiga alam bela diri bumi tidak akan mampu melawan mereka, Zhao dan Chen. Dan Jiang Wuxi yang ada di belakangnya, paling-paling hanya bisa menghalangi satu Long Yue. Yang mulia, apakah Anda tahu siapa orang tua ini? Wajah Zhao dan Chen sedikit pucat. Pukulan Long San tadi membuatnya merasa sedikit takut. Di bawah tekanan, Raja Iblis berdiri di samping Zhao dan Chen. Aku tidak mengenalnya, tetapi mungkinkah dia ada hubungan dengan keluarga Long? Keluarga Long dulunya adalah keluarga pertama di istana Wu Shusage. Raja Iblis juga terkejut. Tidak seorang pun mengira hal ini akan terjadi. Jika dia menyerang, kita berdua akan mati. Yang mulia, apa yang menurut Anda harus kita lakukan? Tanya Zhao dan Chen. Menurutku tidak. Zhao Wu Huang adalah murid langsung Kaisar Beladiri. Karena dia berada di istana Wu Shusage, dia tidak akan memprovokasi Kaisar Beladiri. Bagaimanapun, sekuat apapun dia, dia seharusnya tidak sebanding dengan Kaisar Beladiri, kata Raja Iblis dengan percaya diri. Itu benar. Meskipun pukulan Long San kuat, di dalam hati Zhao dan Chen, dia masih tidak memiliki perasaan menakutkan dan suram yang diberikan Kaisar Beladiri kepadanya. Orang-orang yang melihat Kaisar Beladiri untuk pertama kalinya akan berpikir bahwa dia adalah seorang sarjana yang elegan. Hanya ketika mereka benar-benar berhubungan dengan Kaisar Beladiri, mereka akan merasa bahwa dia lebih menakutkan dan suram. Pada saat ini, Long San tidak bergerak, tetapi Long Chen tiba-tiba berjalan ke arah Zhao dan Chen. Melihat ekspresi di wajah Long Chen, Zhao dan Chen tercengang dan berkata, Yang mulia, apakah anak ini benar-benar berpikir bahwa dia seperti yang dikatakan Jiang Wuya, dia ingin menantangku dan membalaskan dendam atas lengan Jiang Wuya yang patah. Raja Iblis berkata tanpa daya, melihat ekspresi anak ini, ku rasa begitu. Dia baru meninggalkan wilayah Iblis kuno selama satu atau dua bulan, tetapi dia sudah mencapai alam ini. Memang tidak buruk, tetapi dia masih jauh dari Zhao Wu Huang. Long Chen hanyalah seorang kaya baru. Dia pikir dia bisa begitu sombong karena dia memiliki sedikit kekuatan. Dia tidak tahu dasar seperti apa yang dibutuhkan oleh seorang ahli sejati. Setelah mengatakan ini, Long Chen tiba di tempat yang berjarak 20 meter dari Zhao Dan Chen. Mereka tidak bertemu selama lebih dari sebulan, tetapi Zhao Dan Chen masih saja hina seperti biasanya. Melihat senyum tercelah Zhao Dan Chen, Long Chen ingin menamparkan wajahnya. Apa yang coba dia lakukan? Dia benar-benar pergi menghadapi kaisar bela diri Zhao Dan Chen sendirian. Apakah dia akan menantang kaisar bela diri Zhao Wu Huang? Sungguh lelucon. Jiang Wuya adalah contohnya. Bahkan generasi yang lebih tua pun tidak sebanding dengan kaisar bela diri Zhao Wu Huang. Anak ini benar-benar mengira dia sekuat kaisar bela diri Zhao Wu Huang. Zhao Dan Chen sudah menjadi legenda di dinasti Wu Shusage. Di tengah-tengah diskusi yang tak terhitung jumlahnya, ekspresi Long Chen tidak berubah. Tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh yang besar. Jejak gas merah darah samar-samar muncul di sekitar tubuhnya. Aura berdarah dan pembunuh ini membuat orang-orang melihat Long Chen untuk pertama kalinya. Awalnya, Long Chen mampu membunuh Yang Ning Feng, jadi dia sudah memenuhi syarat untuk bersaing dengan Zhao Dan Chen. Namun, jadi orang-orang berpikir bahwa dia bukan tandingannya. Long Chen, apa maksudnya ini? Aku, Zhao Dan Chen, akan menikah, dan kau malah main-main. Apa kau mencoba untuk tidak menghormati aliansi Wu Shusage? Apa kau menantang martabat aliansi Wu Shusage? Jika kau ingin melawan aliansi Wu Shusage, kau bisa pergi ke kota kaisar bela diri secara terbuka. Jangan main-main di sini dan membuatku memandang rendah dirimu. Zhao Dan Chen berkata dengan keras. Jika Long San bergerak, maka mereka akan menindas yang lemah. Zhao Dan Chen ingin menggunakan kalimat untuk menghentikan tangan Long San. Namun, kata-katanya tidak dapat menghentikan Long Chen. Di depan Zhao Dan Chen, Long Chen mengangkat lengannya dan menunjuk ke arah Zhao Dan Chen. Di bawah tatapan orang banyak, dia berkata perlahan dengan suara dingin, Zhao Dan Chen, jika kamu masih seorang pria, maka jangan bicara omong kosong. Aku akan terus terang. Kamu mematahkan lengan saudara laki-lakiku yang kedua. Aku selalu menjadi orang yang akan membalas setetes air dengan mata air yang mengalir deras. Sekarang, aku ingin membalas kebaikan yang kamu berikan kepada saudara laki-lakiku yang kedua seratus kali atau bahkan seribu kali. Apakah kamu punya nyali untuk menerimanya? Apakah anda punya nyali untuk menerimanya? Kata-kata Long Chen terdengar sangat jauh melalui suaranya yang dalam. Bahkan langit di atas kota bela diri kuning bergema dengan kata-katanya. Banyak orang yang masih berada di kamar mereka tertarik keluar. Zhao Dan Chen. Lengan patah. Bahkan lebih banyak lagi orang berlarian keluar dari kota bela diri kuning untuk menyaksikan adegan ini. Zhao Dan Chen adalah orang dengan status tinggi di pengadilan Wushu Sage, sementara Long Chen hanya bisa dianggap sebagai bintang yang sedang naik daun. Kata-kata provokatif Long Chen membuat Zhao Dan Chen tidak punya ruang untuk membantah. Jika kau ingin bertarung denganku, lakukan saja. Zhao Dan Chen tertegun sejenak. Ekspresinya berubah dari muram menjadi tertawa terbahak-bahak. Apakah menurutmu aku punya nyali untuk menerima tantangan Long Chen? Apakah kau bercanda? Aku, Zhao Dan Chen, tidak pernah bicara omong kosong. Zhao Dan Chen takut pada lelaki tua itu, bukan Long Chen. Tantangan Long Chen merupakan tantangan terhadap otoritas Zhao Dan Chen. Pada saat ini, kata-kata yang diucapkan Jiang Uya kepadanya terpatri jelas di benak Zhao Dan Chen. Jiang Uya pernah berkata bahwa dia, Zhao Dan Chen, bukanlah tandingan Long Chen. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Long Chen berhasil melarikan diri dari makam ketenangan ke-9, Zhao Dan Chen tidak bisa menerima kenyataan ini begitu saja. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah dipandang rendah oleh siapapun yang mengatakan bahwa dia tidak sebaik pemuda tertentu. Begitu saja, mereka berdua bertabrakan. Ketika Raja Iblis melihat tidak ada lagi yang bisa dilakukannya, dia dengan patuh mundur ke belakang dan meninggalkan tempat itu kepada Long Chen dan Zhao Dan Chen. 626. Di pihak Long San, Jiang Uya tidak peduli dengan luka-lukanya sendiri. Dengan ekspresi khawatir, dia bertanya, Yue, R, bisakah Long Chen menghadapi Zhao Dan Chen? Aku juga tidak tahu, tapi jangan khawatir. Kalau dia tidak bisa mengalahkannya, kakekku akan menghadapinya. Long Yue minggir dan berdiri bersama Jiang Uya. Dia tidak melihat ke arah Jiang Uya dan menghindari kecanggungan. Dari penampilan Jiang Uya tadi, Long Yue sudah bisa melihat pilihannya. Long Yue juga sangat senang dengan pilihan terakhir Jiang Uya. Namun, dia tidak tahu apakah dia benar-benar bahagia. Kakek. Jiang Uya menatap Long San dengan heran. Dia tahu bahwa ini adalah kakek yang dibicarakan Long Yue. Awalnya dia ingin bertanya tentang hal itu, tetapi saat ini, Long Chen sudah mulai bertarung dengan Zhao Dan Chen di depan semua orang. Zhao Dan Chen ini jelas merupakan musuh besar. Tubuh pertempuran emas bawaan memberinya kekuatan super. Pada saat ini, Long Chen telah berubah menjadi jiwa naga. Tubuh naganya yang kuat ditambah dengan tubuh iblis Zen Wu masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tubuh pertempuran emas. Sisik naga berwarna merah darah menutupi seluruh tubuh Long Chen. Transformasi jiwa naga Long Chen jauh lebih unggul daripada Long Yue dan yang lainnya. Saat ini, kecakapan bertarung Long Chen telah langsung melonjak dari tingkat kedua alam bela diri bumi ke tingkat ketiga alam bela diri bumi. Kehebatan pertempuran yang pernah membunuh Yang Ning Feng sekali lagi diperlihatkan saat ini. Long Chen semacam ini juga membuat Zhao dan Chen menahan senyumnya. Memang agak lemah untuk bisa membunuh sampah itu, Yang Ning Feng. Sepertinya aku harus menunjukkan kekuatanku hari ini. Zhao dan Chen tersenyum. Dia dan Long Chen menggunakan teknik gerakan mereka saat ini, dan sosok mereka dengan cepat berubah. Long Chen telah menyelesaikan transformasi jiwa naga, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi merah darah. Setelah Zhao dan Chen selesai berbicara, matanya bersinar dengan cahaya kemasan. Cahaya kemasan itu seperti pusat riak, secara bertahap menyebar, dan dengan sangat cepat, menutupi seluruh tubuh Zhao dan Chen. Warna kemasan samar muncul di kulit Zhao dan Chen, seolah-olah ditutupi dengan lapisan kertas emas. Warna emas ini tidak hanya melambangkan ketangguhan, tetapi juga simbol ketajaman. Mata merah darah Long Chen menelan dan memuntahkan cahaya dingin. Warna emas yang bergoyang di depannya juga membuatnya merasakan ketakutan yang mendalam di dalam hatinya. Adapun Zhao dan Chen, dia tidak terlalu percaya diri dalam hatinya. Situasi hari ini lebih baik. Jika dia kalah, masih ada Long San. Namun, Long Chen memiliki harga dirinya sendiri. Zhao dan Chen telah mematahkan salah satu lengan Jianguya. Sebagai saudara ketujuh Jianguya, Long Chen harus secara pribadi menagih hutang ini dari Zhao dan Chen. Tubuh pertempuran emas. Pupil mata Long Chen tiba-tiba melebar pada saat ini, karena pada saat ini, Zhao dan Chen telah berubah menjadi bayangan emas dan menyapu ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Sosok emas itu kecil, tetapi sangat berat. Long Chen bahkan memiliki ilusi bahwa itu bukanlah manusia, melainkan gunung emas yang menutupi langit dan bumi. Sosok itu berat dan tajam, dingin dan mematikan. Bayangan kepalan tangan itu perlahan-lahan meluas di depan mata Long Chen. Tinju berat emas. Meskipun tubuh Zhao dan Chen tidak sebesar Lei Zhen, ia memiliki kekuatan yang sangat besar. Dalam hal kekuatan, Long Chen mungkin tidak dapat menandinginya. Misalnya, Golden Heavy Feast ini penuh dengan kekuatan. Jika langsung mengenai tembok kota Yellow Martial City, kemungkinan seluruh tembok kota akan runtuh. Kekuatan Tinju ini membuat para penonton berseru kagum. Bahkan di kota Beladiri Kuning, mereka dapat merasakan kekuatan luar biasa dari Tinju berat emas ini. Kekuatan semacam ini cukup untuk membunuhku dalam satu gerakan. Bagaimana mungkin kakak ketujuh bisa melawan? Mata Jiang Wuya membelalak lebar. Dia baru saja bertarung dengan Zhao dan Chen, jadi dia sangat memahami hal ini. Jiang Wuya khawatir, tetapi bagi Long Chen, semuanya berada di bawah kendalinya. Willow Chatkin mengikuti angin. Menghadapi lawan yang sangat kuat, menggunakan Willow Chatkin Follows the Wind adalah pilihan terbaik. Pada saat ini, kaki Long Chen menari cepat saat dia berdiri di udara. Dalam sekejap, Zhao dan Chen muncul di depannya. Golden Heavy Feast menghantam, dan aura besar itu langsung mendorong Long Chen menjauh. Long Chen bagaikan bulu yang ringan. Sebelum serangan Zhao dan Chen mengenai Long Chen, bulu itu langsung terhempas. Long Chen juga terlempar dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang-orang di kejauhan mengira bahwa Long Chen telah terlempar oleh Zhao dan Chen, tetapi kenyataannya tidak demikian. Dia sudah tamat. Banyak orang di kota bela diri kuning tertawa mengejek. Namun, pada saat berikutnya, mereka melihat Long Chen menstabilkan tubuhnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia sebenarnya tidak terluka setelah dipukul. Atau dia tidak terkena pukulan sama sekali. Pertanyaan ini ada dalam pikiran setiap orang. Di antara orang-orang perang, Zhao dan Chen telah melihat Willow Chatkin Follows the Wind milik Long Chen yang saleh. Dan sekarang, dia bahkan lebih terkejut lagi. Ini karena Willow Chatkin Follows the Wind milik Long Chen terlalu kuat. Penggunaan teknik gerakan ini seharusnya tidak kalah dengan Huang Fu Feng Chen, yang telah mendalaminya selama bertahun-tahun. Bahkan serangan ganas Zhao dan Chen dengan mudah dihindari oleh teknik gerakan Xiao Chen yang tidak dapat diprediksi. Ria macam apa yang hanya tahu cara menghindar. Zhao dan Chen mengalami kemunduran sejak awal, jadi hatinya merasa sedikit tidak nyaman. Setelah selesai berbicara, dia mengetuk tanah dengan ujung kakinya, dan tubuhnya mengeluarkan suara, suah. Jika kau punya nyali, terimalah tinjuku. Zhao dan Chen meraung. Tentu saja, dia tahu bahwa Long Chen adalah seorang pengecut dan pasti tidak akan menerima pukulannya saat ini. Long Chen ahli dalam Willow Chatkin Follows the Wind, dan ini adalah musuh bebuyutan Zhao dan Chen. Namun, yang mengejutkan Zhao dan Chen adalah bahwa Long Chen bersih dan rapi. Menghadapi tinju Zhao dan Chen lagi, Long Chen bersih dan rapi. Dia mengulurkan 10 cakarnya dan langsung menembak ke arah Zhao dan Chen. Cakar naga penghancur jiwa, lima naga membelah langit. Terdengar suara siulan, dan di antara bayangan cakar Long Chen, lima naga suci berwarna merah darah memamerkan taring dan mengacungkan cakar mereka, bergegas menuju Zhao dan Chen. Lima naga membelah langit dan tinju berat emas saling beradu dalam sekejap. Seperti lima pisau yang menebas pilar emas, dan suara gerindra tajam terdengar. Semua orang hanya bisa melihat dua bayangan, satu merah dan satu emas, yang berubah dengan cepat. Serangkaian suara gerindra terdengar, dan akhirnya, naga suci berwarna merah darah dan pilar emas tiba-tiba terpisah dengan suara dentuman keras. Long Chen menggunakan willow chatkin follows the wind untuk mundur lebih dari 10 meter, dan Zhao dan Chen pun mundur. Pertukaran ini telah melampaui ekspektasi semua orang. Bahkan berakhir dengan hasil seri. Bahkan Zhao dan Chen tidak menduga hal ini. Long Chen baru saja menggunakan Soul Crusher Dragon Claw hingga mencapai puncaknya. Dalam waktu yang sangat singkat, ia telah melepaskan semua serangannya, membentuk lima kekuatan pencekik yang kuat. Cakar naga penghancur jiwa telah meninggalkan bekas luka di tinju lawannya, dan kekuatan tinju Zhao dan Chen juga telah menyebabkan darah Long Chen melonjak. Saat ini, tangan kanan Zhao dan Chen sedikit gemetar. Semua orang dapat melihat bahwa pakaian di lengannya telah hancur total, dan ada lebih dari 10 bekas luka merah darah di lengannya yang putih dan halus. Sudah berapa tahun sejak Zhao dan Chen terluka oleh seseorang seusianya. Baginya, hal ini pada dasarnya mustahil. Pada saat yang sama, hal ini menyebabkan amarah dan niat membunuhnya meningkat. Saat dia mendonga untuk melihat pemuda acu tak acu di depannya, Zhao dan Chen tahu bahwa dia harus menyingkirkan Long Chen dengan cara apapun. Jika tidak, jika anak ini dibiarkan terus tumbuh, Zhao dan Chen akan kehilangan nyawanya cepat atau lambat. Bahkan tubuh pertempuran emasnya telah terpotong oleh cakarnya. Zhao dan Chen tidak dapat menahan rasa paniknya. Zhao dan Chen, kamu sangat sombong sebelumnya, tetapi fakta telah membuktikan bahwa kamu tidak lebih dari itu. Suara mengejek Long Chen terdengar oleh hampir semua orang di kerumunan. Sebenarnya, tidak ada kecenderungan yang jelas di hati orang banyak. Hanya saja kekuatan Zhao dan Chen dari aliansi wushu sudah mengakar kuat di hati mereka. Ejekan Long Chen juga membuat orang banyak tertawa. Pada saat yang sama, mereka sangat kagum pada pemuda ini, Long Chen. Di sisi Long Yue, Long San membelai jenggotnya yang panjang dan tersenyum. Adegan ini mungkin sesuai dengan harapannya. Long Yue dan yang lainnya memandang Long Chen dengan kagum. Jiang Wuya juga tersenyum pahit. Dia harus mengakui bahwa Long Chen telah meninggalkannya jauh di belakang. Dia dan permaisuri Qingli, Liu Yi, saling berpandangan. Ketika Long Chen berada di istana Qingli, dia hanya berada di tingkat kedua alam pencapaian surga. Dia benar-benar monster yang mampu mencapai peningkatan kekuatan yang begitu cepat dalam waktu setengah tahun, kata permaisuri Qingli dengan sedikit emosi. Dan mata Liu Yi penuh dengan emosi. Kejadian hari ini disebabkan olehnya. Di satu sisi, Long Chen membalas dendam pada Jiang Wuya, dan di sisi lain, dia menculik pengantin wanita. Perasaan semacam ini membuat jantung Liu Yi berdebar kencang seperti rusak kecil. Wajahnya yang awalnya pucat kini menjadi kemerahan, lembut, dan memikat. Kontras yang kuat ini menyulut api malu dan marah dalam hati Zhao Dan Chen. Tadi dia meremehkan Long Chen, tetapi kali ini, dia tidak membunuh Long Chen seperti yang diinginkannya. Tentu saja, hatinya penuh dengan rasa malu. Tanpa berkata apa-apa, Zhao Dan Chen menyapu ke arah Long Chen seperti angin puyuk emas. Kau bisa menangkis pukulan berat emas, tapi bagaimana dengan ini? Zhao Dan Chen langsung muncul di depan Long Chen. Saat ini, matanya dipenuhi dengan api kemasan. Dalam sekejap, dua sinar kemasan tebal keluar dari matanya dan menusuk ke arah Long Chen. Sinar kemasan ini memiliki kemampuan untuk membakar. Jika orang biasa ditatap oleh Zhao Dan Chen, tubuh mereka mungkin akan meleleh. Mata emas kehancuran. Dalam cerita perang, Long Chen pernah melihat serangan Zhao Dan Chen. Suara mendesing. Dua sinar cahaya langsung tiba di depan Long Chen. Golden Eyes of Devastation adalah salah satu keterampilan unik Zhao Dan Chen. Itu cukup mengerikan. Di seluruh dinasti Wushu Sage, hanya orang berbakat seperti dia yang bisa menggunakannya. Ledakan, ledakan. Mata Long Chen langsung menyipit. Dia terlalu dekat dengan Zhao Dan Chen. Namun, kekuatan Golden Eyes of Devastation ini tidak cukup untuk mengancam Long Chen. Untungnya, Long Chen sudah tahu bahwa dia memiliki jurus ini. Itu adalah Willow Chatkin Wind Footwork yang sama, tetapi ketika Long Chen melakukannya, itu hanyalah ranah yang lebih tinggi daripada Huang Fu Feng Chen. Dalam jarak sedekat itu, Long Chen menunjukkan level tertinggi dari Willow Chatkin Wind Footwork kepada semua orang. Di bawah tatapan kagum semua orang, dua sinar cahaya kemasan meleset darinya dan melesat ke tanah di sampingnya. 627. Angin Willow Chatkin. Meskipun Zhao Dan Chen menggunakan Golden Eyes of Annihilation, Long Chen mampu mengeksekusi Willow Chatkin Wind Steps dengan sempurna dan menghindari serangan yang mengerikan itu. Kedua sinar emas itu langsung menghantam tanah di belakang Long Chen, menciptakan dua lubang besar dengan diameter lebih dari 10 meter. Jika mata emas pemusnahan mengenai Long Chen, tubuh Long Chen mungkin akan langsung hancur. Namun, Long Chen mampu menghindari serangan mata emas pemusnahan hanya dengan langka angin kucing Willow. Mampu menggunakan keterampilan bertarung sedemikian rupa, penggunaan keterampilan bertarung yang begitu hebat, mungkin bahkan Huang Fu Feng Chen tidak dapat menandinginya. Mereka yang bisa melihat teknik itu semuanya kagum dengan kekuatan Long Chen. Pemuda ini benar-benar dapat menggunakan langka angin Willow Chatkin milik keluarga Huang Fu hingga sejauh itu. Bahkan Long San, yang merupakan orang terkuat di sini, menganggup kaget. Golden Eyes of Annihilation penuh dengan energi. Pada jarak sedekat itu, bahkan Long San mungkin tidak bisa menghindarinya. Pertarungan antara keduanya telah mencapai titik yang menegangkan. Suara mendesing. Zhao dan Chen mengalami kemunduran lagi dari Long Chen. Dapat dikatakan bahwa sejak dia lahir, dia tidak pernah mengalami kemunduran dari orang yang sama dua kali berturut-turut. Ini seperti melemparkan kotoran anjing ke wajah Zhao dan Chen. Kamu adalah murid pribadi Kaisar Beladiri Zhao Huji yang bermartabat, tetapi kamu hanya memiliki sedikit kotoran anjing ini. Sudut mulut Long Chen bergerak sedikit dengan senyum mengejek. Kalimat ini membuat Zhao dan Chen sangat marah hingga sudut mulutnya berkedut beberapa kali. Baik pukulan berat emas maupun mata emas pemusnahan telah dikalahkan oleh Long Chen. Zhao dan Chen memang kuat, lakukan jika dia tidak bisa menyerang Long Chen. Setelah menahan kebencian terhadap lengan Jiang Wuya yang patah, Long Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia takut dengan konstitusi pertempuran emas Zhao dan Chen, tetapi jika dia tidak berhadapan langsung, dia tidak akan bisa melakukan apapun terhadap Zhao dan Chen. Serangan bagaikan badai melanda Zhao dan Chen dalam sekejap. Teknik tendangan Dewa Angin, jurus badai. Ini adalah pertama kalinya Long Chen menunjukkan teknik tendangan Dewa Angin di depan umum. Untuk sesaat, semua orang tidak bisa bereaksi. Teknik tendangan Dewa Angin adalah keterampilan unik Yang Ning Feng. Bagaimana mungkin itu bisa ditransfer ke Long Chen hanya dalam waktu satu bulan. Terlebih lagi, ketika Long Chen menggunakannya, jurus itu jauh lebih ganas daripada ketika Yang Ning Feng menggunakannya sebelumnya. Seolah-olah jurus tendangan Dewa Angin awalnya milik Long Chen dan bukan milik Yang Ning Feng. Teknik tendangan seperti badai itu tiba di depan Zhao dan Chen dalam sekejap. Zhao dan Chen hanya merasakan penglihatannya kabur. Kemudian, langit yang penuh dengan bayangan kaki berwarna merah darah muncul di depannya. Setiap bayangan seperti cambuk berduri yang mencambuk Zhao dan Chen. Monster ini bahkan bisa menggunakan teknik tendangan Dewa Angin sampai sejauh itu. Hati Zhao dan Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Tetapi, hal itu tidak dapat mengalahkan harga dirinya. Ledakan, 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 ledakan. Fitur terbesar dari jurus tendangan Dewa Angin adalah kecepatannya. Pada saat ini, seluruh tubuh Long Chen berubah menjadi pusaran merah, menyelimuti kepala Zhao dan Chen. Bayangan kaki yang padat langsung menutupi tubuh Zhao dan Chen. Dengan ledakan suara keras, jurus badai Long Chen dan lengan Zhao dan Chen bertabrakan lagi dan lagi. Keterampilan fisik Zhao dan Chen cukup kuat. Tubuh emasnya setara dengan baja emas asli, atau bahkan jauh lebih kuat. Pada dasarnya, setiap kaki Long Chen diblokir oleh lengan Zhao dan Chen. Dia sendiri merasa seolah-olah telah menghantam baja. Setiap serangan membuat kakinya terasa sedikit mati rasa. Teknik tendangan Dewa Angin tidak buruk. Harus ku katakan bahwa orang lain di tingkat ketiga alam bela diri bumi tidak sebanding denganmu. Namun, aku, Zhao dan Chen, berbeda. Seranganmu sama sekali tidak dapat menghancurkan pertahananku. Jurus badai hendak segera berakhir, tetapi setiap serangan jurus badai diblok oleh lengan Zhao dan Chen. Serangan tendangan Dewa Angin Long Chen tidak jauh lebih kuat dari serangan Jiang Wuya sebelumnya. Itu tidak dapat menghancurkan pertahanan Zhao dan Chen. Zhao dan Chen hanya merasakan sedikit mati rasa di lengannya. Dalam hal pertahanan dan kekuatan, tubuh emas itu memiliki kekuatan yang tidak dapat dibandingkan dengan Long Chen. Oleh karena itu, Zhao dan Chen kembali percaya diri saat ini. Itulah sebabnya dia sangat bangga. Benar-benar, Long Chen mencibir. Pertahanan Zhao dan Chen juga mencakup serangan Golden Heavy Punk. Pada saat ini, ketika Zhao dan Chen menyerang dengan Golden Heavy Punk, dia mengira Long Chen akan memblokirnya dengan Chatkin Swin Following Steps. Namun yang mengejutkan Zhao dan Chen, Long Chen tidak menggunakan Chatkin Swin Following Steps. Sebaliknya, dia langsung menggunakan Soul Dispersing Dragon Claw untuk bertabrakan dengan Zhao dan Chen. Soul Dispersing Dragon Claw dan Golden Heavy Punk belum diputuskan sebelumnya, dan kali ini bahkan lebih dari itu. Namun yang berbeda kali ini adalah Long Chen dengan cepat menarik kembali kekuatan Soul Dispersing Dragon Claw. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengayunkan kakinya. Ketika Zhao dan Chen tidak punya waktu untuk menghindar, kakinya langsung mengenai dagunya. Tamparan suara yang menusuk telinga terdengar. Zhao dan Chen menjerit kesakitan saat dia langsung terpental oleh tendangan Long Chen. Tentu saja, ini adalah kekuatan Long Chen yang telah digunakannya pada saat-saat terakhir. Itu tidak akan banyak menyakiti Zhao dan Chen. Paling-paling, itu akan membuat Zhao dan Chen merasa terhina. Ini adalah pertama kalinya Zhao dan Chen terluka sejak awal pertarungan. Gigi mereka saling beradu, dan Zhao dan Chen hampir menggigit lidahnya sendiri. Tendangan dari Long Chen membuatnya merasa pusing. Dalam sekejap, mata Zhao dan Chen memerah. Long Chen Zhao dan Chen meraung marah. Tubuhnya yang tadinya terlempar, tiba-tiba jatuh ke tanah. Sebelum para penonton sempat menertawakannya, mereka melihat tubuhnya dengan cepat turun dan tiba-tiba menyerang Long Chen. Bagi Zhao dan Chen, tendangan itu merupakan penghinaan besar. Jika sebelumnya Zhao dan Chen hanya sedikit marah, sekarang otaknya hampir meledak. Napasnya menjadi berat, dan dia menghembuskan kiputi, seolah-olah dia telah berubah menjadi binatang buas. Untuk sesaat, Long Chen merasa bahwa tubuh Zhao dan Chen tampaknya telah memicu gelombang kekuatan yang lebih besar. Bintik-bintik cahaya kemasan di tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih padat, dan segera, seluruh tubuh Zhao dan Chen berubah menjadi orang emas dari ujung kepala sampai ujung kaki. Zhao dan Chen ini sudah dibuat gila olehnya. Bocah ini telah memperoleh warisan langsung dari seorang kaisar bela diri, dan kekuatannya cukup gagah berani. Tidak akan lama lagi sebelum dia menjadi kaisar bela diri yang baru. Karena Long Chen tidak dapat menyingkirkannya hari ini, aku akan menyingkirkannya, kata Long San kepada Long Yue di sampingnya sambil memperhatikan. Zhao dan Chen sangat kuat, Long Chen tidak akan bisa membunuhnya, tanya Long Yue. Kuat? Tentu saja dia kuat. Dari segi serangan dan kekuatan, pemuda itu bukan tandingannya. Namun, dari segi keterampilan bertarung, kecepatan, dan kelincahan, pemuda itu jauh melampaui lawannya. Kekuatan keduanya seharusnya hampir sama. Namun, jika Zhao dan Chen masih memiliki kartu truf, akan sangat sulit Long Chen untuk menghadapinya, kata Long San dengan sungguh-sungguh. Kakek, apa maksudmu dengan kartu truf? Long Yue sepertinya memikirkan sesuatu, dan ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Benar sekali, itu adalah segel kaisar bela diri tingkat raja tinggi. Ini adalah satu-satunya keterampilan pertempuran tingkat raja tinggi dari dinasti petapa bela diri. Jika Zhao dan Chen ini dapat menggunakan satu gerakan segel kaisar bela diri, Long Chen pasti bukan lawannya, kata Long San serius. Segel kaisar bela diri. Zhao dan Chen adalah satu-satunya murid Zhao Wuji. Zhao Wuji pasti sudah memberikan segel kaisar bela diri kepadanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa Zhao dan Chen benar-benar akan menjadi yang terkuat dari tiga kaisar bela diri. Dua kaisar bela diri lainnya mungkin tidak akan menjadi lawannya bahkan jika mereka bekerja sama. Kakek, jika Long Chen dalam bahaya, kau pasti sudah bergerak untuk menyelamatkannya, kata Long Yue dengan gugup. Mendengar bahwa Long Chen mungkin dalam bahaya, Jiang Uya dan yang lainnya sangat khawatir, terutama Liu Yi, yang mendukungnya. Dia menatap Long Chen tanpa berkedip. Matanya yang sebening kristal sudah dipenuhi air mata. Sebelumnya, Jiang Uya dan Zhao dan Chen pernah bertarung. Setelah itu, Jiang Uya kehilangan satu lengan dan hampir mati. Sekarang, orang yang bertarung melawan jenius yang menentang surga ini, Zhao dan Chen, adalah Long Chen. Kedua pria ini adalah orang-orang yang sangat diperhatikan Liu Yi. Hari ini, hati Liu Yi sangat tegang. Long Chen, kamu harus menang. Tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Pada saat ini, Long Chen telah menendang Zhao dan Chen hingga terpental. Wajah Liu Yi menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, ia segera runtuh. Ini karena serangan Zhao dan Chen mendekat sekali lagi. Kali ini, Zhao dan Chen benar-benar marah. Awalnya dia berada di udara. Pada saat ini, saat dia turun dengan cepat, tangannya dengan cepat membentuk segel. Segel ini agak rumit. Ketika Zhao dan Chen mengaktifkannya, udara di sekitarnya sudah mulai bergetar. Ledakan. 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 Serangkaian suara ledakan terdengar di udara. Energi spiritual vena bumi yang kaya mulai berkumpul dengan cepat menuju Zhao dan Chen di langit. Sebagian besar energi spiritual vena bumi datang langsung dari bumi. Energi spiritual tersebut mengembun menjadi ular panjang berwarna kaki. Puluhan ular panjang berkumpul di tubuh Zhao dan Chen di langit. Tampaknya mereka telah tumbuh dari tangan Zhao dan Chen. Puluhan energi spiritual vena bumi berwarna kaki berkumpul di tangan Long Chen. Tangan Zhao dan Chen bergerak cepat. Energi spiritual vena bumi juga digenggam Zhao dan Chen berubah. Energi spiritual vena bumi dengan cepat berkumpul di tangannya dan mengembun menjadi karakter wu, emas yang besar. Itu adalah jejak yang besar dan kuat. Jejak ilahi bela diri kuning. Jurus ini adalah jejak bela diri kuning ilahi milik Zhao dan Chen yang terkenal. Itu juga merupakan buku rahasia tertinggi yang diberikan kaisar bela diri kepadanya. Tentu saja, ada jejak kaisar bela diri yang lebih kuat. Namun, tidak seorang pun tahu apakah kaisar bela diri telah memberikannya kepadanya. Jejak bela diri kuning ilahi cukup terkenal di antara keterampilan tempur tingkat raja tingkat menengah. Dalam dinasti Wushu Sage, itu dikenal sebagai keterampilan tempur tingkat raja tingkat menengah yang paling kuat. Ketika ditampilkan dengan bantuan tubuh pertempuran emas Zhao dan Chen, secara alami ia dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Karakter, wu, berwarna emas mengembun di depan Zhao dan Chen. Pada saat ini, seluruh tubuh Zhao dan Chen telah berubah menjadi emas. Matanya sangat dingin, dan ada senyum kejam di wajahnya. Tendangan Long Chen benar-benar membuatnya marah. 628 Long Chen menyipitkan matanya. Tidak buruk, yang mengejutkan adalah bahwa Long Chen tidak merasakan rasa takut di bawah segel ilahi bela diri kuning yang perkasa. Ekspresinya tidak berubah, dan dia bahkan sangat tenang. Mencoba bersikap keren, melihat Long Chen seperti ini, Zhao dan Chen mencibir dalam hatinya. Dia meningkatkan output kekuatannya, dan kesejati dalam sembilan aperture bela diri terus mengalir keluar dari ramuan itu dan mengalir ke segel ilahi bela diri kuning di tangannya. Merusak Dengan teriakan keras dari Zhao dan Chen, segel ilahi bela diri kuning tiba-tiba muncul. Karakter, Wu, yang besar menyelimuti kepala Long Chen. Long Chen langsung merasa seolah-olah seluruh langit menekan tubuhnya. Sebelum segel ilahi bela diri kuning tiba, Long Chen merasakan kekuatan yang bekerja pada tubuhnya, menyebabkan kakinya tenggelam dalam tanah. Kekuatan segel ilahi bela diri kuning tiba-tiba meletus. Karakter, Wu, ini bagaikan sebuah gunung, atau bahkan beban pegunungan, yang menekan Long Chen. Serangan ini membuat semua orang gemetar ketakutan. Sebelumnya, ketika Zhao dan Chen dikalahkan di depan Long Chen, semua orang merasa bahwa Zhao dan Chen tampaknya tidak terlalu kuat. Namun, ketika segel ilahi bela diri kuning digunakan, semua orang sepenuhnya yakin. Di pihak Long Yue, semua orang juga sangat terkejut. Long San hendak bergerak, tetapi setelah melihat ekspresi tenang di wajah Long Chen, dia menghentikan tindakannya, karena dia tahu bahwa Long Chen pasti punya cara untuk menghadapinya. Benar saja, ketika segel ilahi bela diri kuning turun, tangan Long Chen, atau lebih tepatnya, cakarnya, ditarik keluar dari belakangnya dan diblokir di depan dadanya. Di cakarnya ada api merah darah. Api gagak emas menyala di tangannya. Long Chen mendesak api gagak emas di tubuhnya secara maksimal, membuatnya tampak seperti matahari kecil, memancarkan panas yang menyengat, dan meningkatkan suhu di sekitarnya secara signifikan. Mengaum. Seekor naga kecil berwarna merah darah muncul di tangan Long Chen. Naga itu dengan cepat berenang di sekitar sepuluh jarinya. Saat api menyala, total sembilan naga kecil muncul dan menghilang, mengeluarkan raungan naga. Sungguh trik yang remeh. Zhao dan Chen mendengus dan segel kuningan ilahi turun ke kepala Long Chen. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, ketika dia melihat penampilan Long Chen saat ini, Long San dan yang lainnya semua memiliki ekspresi heran di wajah mereka. Alasannya adalah karena mereka menemukan bahwa serangan Long Chen secara mengejutkan merupakan jurus terakhir dari Scatter Soul Dragon Claw. Cakar Naga Pemecah Jiwa, Pembunuh Mutlak Sembilan Surga. Kecepatan sembilan naga kecil itu berenang di tangan Long Chen meningkat. Pada saat ini, Long Chen telah berubah menjadi cahaya merah darah. Saat segel Dewa Bela diri kuning turun, dia menginjak tanah dan menyerang Zhao dan Chen. Cakar Naga Jiwa pencar didorong ke depan. Jurus terakhir dari Scatter Soul Dragon Claw mirip dengan Taixuan Dragon Seal yang digunakan Long Chen. Taixuan Dragon Seal juga terdiri dari sembilan naga. Namun, jurus ini, Nine Heavens Absolute Kill, jauh lebih kuat daripada Taixuan Dragon Seal. Taixuan Dragon Seal adalah pencekikan bayangan naga sederhana, sedangkan Nine Heavens Absolute Kill terdiri dari beberapa lapis serangan. Totalnya ada sembilan lapis. Sembilan Surga Pembunuh Mutlak. Bekas cakar yang dibentuk oleh sembilan naga suci terbang keluar dari tangan Long Chen satu demi satu. Udara bergetar hebat sebanyak sembilan kali. Segel Ilahi Bela Diri Kuning merupakan serangan tunggal, sedangkan sembilan langit mutlak milik Long Chen mengandung kekuatan sembilan serangan dalam satu serangan. Kedua serangan itu bertabrakan di depan mata semua orang. Dalam sekejap, mereka berdua seolah menghilang di mata orang banyak. Yang muncul di mata orang banyak adalah sembilan naga dewa merah darah yang besar, serta puncak gunung emas. Puncak gunung emas itu seperti bila tajam, menyapu semua yang ada di jalannya, sementara naga dewa merah darah itu seperti sembilan bila dewa yang menerkam puncak gunung. Ledakan. Ledakan. Suara tajam itu dihasilkan oleh cakar tajam Long Chen dan tubuh pertempuran emas Zhao dan Chen yang kokoh. Siapakah di antara kedua pemuda penentang surga ini yang lebih kuat? Ini adalah pertanyaan yang ada di benak banyak orang. Long Chen harus mengakui bahwa Zhao dan Chen seperti kura-kura. Saat cakar Long Chen menggaruk cangkang kura-kura tebal itu, ia malah merasakan sakit. Di bawah transformasi jiwa naga, Long Chen sebenarnya mirip dengan Zhao dan Chen dalam hal esensi inti. Segel kuningan ilahi milik Zhao dan Chen juga mirip dengan pembunuhan mutlak sembilan surga milik Long Chen. Zhao dan Chen memiliki tubuh pertempuran emas, sementara Long Chen memiliki api gagak emas yang menantang surga. Pada dasarnya, kekuatan mereka berdua cukup mirip. Tentu saja, dalam hal kekuatan, Zhao dan Chen akan lebih sulit dihadapi karena kemampuan bertahan Golden Battle Body yang kuat. Pada saat ini, Nine Heavens Absolute Kill milik Long Chen pada dasarnya tidak berguna melawan Zhao dan Chen. Segel bela diri kuning milik Zhao dan Chen sebenarnya bukan hanya untuk pertunjukan. Dalam konfrontasi kekuatan terakhir, Long Chen menunjukkan kekalahannya. Setelah beberapa saat, Long Chen mulai dipaksa mundur oleh segel bela diri kuning. Long Chen akan kalah. Melihat ini, Long San menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia harus mengakui bahwa tubuh pertempuran emas Zhao dan Chen jelas sedikit menantang surga. Tidak, Long Chen masih belum menggunakan jurus pamungkasnya. Long Yue awalnya khawatir, tetapi dengan sangat cepat, dia memikirkan hal lain. Jurus pamungkas. Long San terkejut. Pada saat ini, Long Chen akhirnya menggunakan Devoring Blood World pada saat kritis ini. Kabut merah darah langsung memenuhi sekeliling. Seperti kepompong merah darah, kabut itu benar-benar menyelimuti Long Chen dan Zhao dan Chen. Kali ini, tanpa rana Earth Martial Arts Realm dan di atasnya, mereka tidak akan dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Kemunculan Devoring Blood World secara langsung membatasi hakikat sejati Zhao dan Chen hingga mendekati 40%. Zhao dan Chen pernah melihat kekuatan Devoring Blood World sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan menjadi sangat tidak normal. Di bawah Devoring Blood World, darah itu tampaknya bukan lagi miliknya. Zhao dan Chen tidak punya pilihan selain menggunakan sejumlah besar kibawaan untuk menekan ki darah yang mendidih agar tubuhnya dapat bergerak bebas. Baru sekarang Zhao dan Chen mengerti mengapa Yang Ning Feng dikalahkan begitu cepat ketika Long Chen mencapai level kedua dari alam bela diri bumi dalam pertempuran. Saat itu, ketika Long Chen bertarung melawan Yang Ning Feng, begitu dunia darah yang memakan keluar, Yang Ning Feng pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik di tangan Long Chen. Segel ilahi bela diri kuning awalnya mampu menekan teknik pembunuhan mutlak sembilan surga milik Long Chen, dalam keadaan seperti itu, teknik pembunuhan mutlak sembilan surga milik Long Chen dengan cepat mencapai kemenangan yang luar biasa. Inilah alasan mengapa Long Chen hanya menggunakan dunia darah yang memakan saat ini. Hanya ketika Zhao dan Chen paling santai, dia dapat menggunakan jurus pamungkas ini untuk mengunci kemenangan di momen kritis ini. Serangan di tangannya adalah teknik pembunuhan mutlak sembilan surga. Mengenai serangan di kakinya, Long Chen baru mulai saat ini. Pada saat yang sama ketika cakarnaga pemecah jiwa dapat digunakan untuk gerakan terakhir, Long Chen juga dapat menggunakan gerakan terakhir tendangan Dewa Angin. Tendangan Dewa Angin adalah buku rahasia tertinggi dari sekte Dewa Angin, yang merupakan salah satu kekuatan utama dinasti Wushu Sage. Pada saat ini, gerakan terakhir, gaya angin suci, digunakan oleh Long Chen pada saat kritis ini. Awalnya, Zhao dan Chen tidak mampu menahan teknik pembunuhan mutlak sembilan surga, apalagi gelombang serangan Long Chen. Teknik tendangan Dewa Angin, gaya angin suci. Ledakan, ledakan, ledakan. Fitur terbesar dari teknik tendangan Dewa Angin adalah kecepatannya. Pada saat ini, Long Chen memanfaatkannya sepenuhnya. Satu teknik tendangan demi satu mendarat di tubuh Zhao dan Chen. Di bawah kekuatan Devoring Bloody World, Divine Yellow Cell tidak dapat menahannya dalam sekejap. Soul Dispersing Dragon Klaw milik Long Chen dan teknik tendangan Dewa Angin semuanya dituangkan ke tubuh Zhao dan Chen. Seperti hujan lebat, suara gemericik air hujan dapat terdengar. Saat Devoring Bloody World muncul, wajah Zhao dan Chen berubah. Melihat bahwa dia dapat menggunakan Divine Yellow Cell untuk menekan Long Chen, Zhao dan Chen tidak punya waktu untuk merasa senang. Dia ditekan oleh Long Chen dan berada di ambang kekalahan dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Zhao dan Chen berseru dengan wajah pucat. Jantungnya berdebar kencang. Mata Long Chen yang merah darah dan sedingin es bagaikan mimpi buruk di lubuk hatinya, menyebabkan dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia selalu dikenal sebagai jenius terkuat di dinasti Sage Wushu Ilahi. Bahkan jika itu adalah Long Chen, yang dikenal sebagai salah satu dari dua jenius hebat, dia sebenarnya memandang rendah Long Chen di dalam hatinya. Tetapi Long Chen ini datang entah dari mana dan langsung memaksanya turun dari posisi tertingginya. Sebuah pukulan dan tendangan langsung mengenai Zhao dan Chen, langsung mengenai tubuhnya. Ini adalah serangan yang kuat. Bahkan jika Zhao dan Chen memiliki tubuh pertempuran emas, dia tetap tidak dapat menangkis serangan seperti itu. Sebuah cakar dan tendangan membuat Zhao dan Chen menjerit sekeras-kerasnya. Bang, bang, bang. Tendangan terakhir langsung menghantam kepala Zhao dan Chen, menghantamnya ke tanah. Dengan suara keras, lubang besar pecah di tanah yang keras. Tanah terciprat ke langit dan berhamburan ke segala arah. Dunia berdarah yang melahap menghilang. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Setelah Devoring Bloody World muncul, kebanyakan orang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Siapa yang mengira bahwa dalam sekejap, Long Chen akan menyelesaikan pembalikan dan langsung menendang jenius paling terkenal dari aliansi Wushu ke tanah. Kemudian, Long Chen tiba-tiba turun dan datang ke sisi Zhao dan Chen. Dia menendang tubuh Zhao dan Chen dan mengangkatnya ke udara. Tubuh Zhao dan Chen yang berlumuran darah terangkat tinggi ke udara, muncul di depan semua orang. Melihat Zhao dan Chen yang berlumuran darah, semua orang tercengang. Apakah ini masih Zhao dan Chen? Zhao dan Chen yang mereka lihat telah lama kehilangan kejayaannya sebelumnya. Sebaliknya, dia adalah binatang buas yang berjuang di bawah tekanan Long Chen. Sekalipun dia berjuang, itu sia-sia. Setelah melempar Zhao dan Chen ke udara, Long Chen tiba-tiba melompat dan pergi ke sisi Zhao dan Chen. Jurus angin dari teknik kaki dewa angin menyapu tubuh Zhao dan Chen dengan liar, memperlakukan Zhao dan Chen seperti karung pasir dan menghancurkannya sepuasnya. Zhao dan Chen seperti babi yang sedang disembelih, mengeluarkan jeritan yang mengerikan. 629 Long Chen, ah, ah, ampuni aku, kumohon, ampuni aku, ah, itulah suara Zhao dan Chen saat ia memohon belas kasihan. Long Chen memiliki tubuh emas, jadi tidak mudah baginya untuk membunuhnya. Namun, Long Chen dapat menekannya dan tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Di bawah serangkaian serangan Long Chen, tubuh Zhao dan Chen secara bertahap hancur. Sekali lagi, teknik pembunuhan surga ke-9 menghantam dada Zhao dan Chen. Bahkan dengan tubuh emas, dada Zhao dan Chen masih terbuka. 9 bekas cakaran yang dalam muncul di dalamnya, dan darah menyembur keluar. Serangan ini membuat wajah Zhao dan Chen menjadi pucat, dan pakaiannya seluruhnya berlumuran merah darah. Engah. Darah muncrat keluar. Semua orang gemetar ketakutan. Zhao dan Chen kini berada di ambang kematian. Ia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, dan semua ini disebabkan oleh pemuda merah darah itu. Semua orang melihat sosok merah darah di langit, dan hati mereka dipenuhi rasa takut. Siapakah yang mengira hal seperti itu akan terjadi pada tim pernikahan? Orang-orang dari aliansi Wushu sudah terkejut. Bahkan Zhao dan Chen bukanlah tandingan Long Chen, jadi tentu saja, yang lainnya juga tidak. Oleh karena itu, untuk sesaat, tidak ada yang mencoba menyelamatkan Zhao dan Chen. Semua orang dari aliansi Wushu menatap Raja Iblis. Salah satu kaisar bela diri yang berpangkat tinggi berkata, Raja Iblis, mengapa kau tidak menyelamatkan Zhao Wu Huang? Jika sesuatu terjadi padanya, daerah Iblis kuno akan tamat. Jiang Wuksi awalnya takut pada Long Chen. Sekarang, aliansi Wushu menekannya. Mereka benar. Jika Zhao dan Chen meninggal di sini, kemarahan kaisar bela diri akan tercurah pada Jiang Wuya. Huh. Pihak lain begitu kuat. Bahkan Zhao Wu Huang tidak sebanding dengannya. Bahkan jika aku membantunya, itu hanya setetes air di lautan, gumam Raja Iblis. Bahkan Zhao dan Chen bukanlah tandingan orang aneh seperti Long Chen, jadi tidak mungkin dia mengambil risiko. Jika kaisar bela diri marah, biarkan saja. Sejak kemunculan Gunung Naga, dinasti kaisar bela diri bukan lagi satu-satunya penguasa dinasti Sage Wushu. Selain itu, Jiang Wuksi memiliki orang-orangnya sendiri untuk diandalkan. Setelah bertahan selama bertahun-tahun, sudah waktunya baginya untuk keluar. Kau. Wajah Raja Beladiri dipenuhi amarah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Tepat pada saat itu, Long Chen menendang perut bagian bawah Zhao dan Chen, membantingnya ke tanah dan berguling di depan Jiang Wuksi. Semua orang menoleh dan melihat bahwa Zhao dan Chen terbaring di genangan darahnya sendiri. Napasnya pendek, dan tubuhnya dipenuhi banyak luka. Napasnya pendek, dan dia tidak jauh dari kematian. Melihat Zhao dan Chen seperti ini, sudut mulut Jiang Wuksi berkedut. Zhao dan Chen mungkin tidak memiliki banyak kekuatan bertarung lagi. Dia mendongak dan melihat pemuda merah darah berdiri 10 meter darinya. Dia menatap Jiang Wuksi dengan senyum tipis dan berkata, Raja Iblis, kau pernah membunuhku di wilayah Iblis Kuno. Bukankah kita harus menyelesaikan masalah ini hari ini? Jiang Wuksi terkejut dan segera mundur beberapa langkah. Dia berpura-pura baik dan berkata, Teman kecil Long, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu berasal dari daerah Iblis Kuno. Konflik di antara kita hanyalah kesalahpahaman. Karena itu adalah kesalahpahaman, kita bisa menertawakannya saja. Salah paham. Baiklah, aku anggap saja ini salah paham. Sekarang, silakan minggir. Setelah itu, Long Chen melangkah ke arah Zhao Dan Chen. Jiang Wuksi ragu-ragu sejenak. Jika dia minggir sekarang, itu pasti akan sangat memalukan. Namun, jika dia tidak minggir, itu berarti dia akan membantu Zhao Dan Chen menghadapi Long Chen. Jiang Wuksi tahu kekuatannya sendiri dengan sangat baik. Dia tidak mungkin bisa menandingi Long Chen. Jadi, setelah ragu-ragu sejenak, dia mundur di tengah ejekan. Mulai hari ini dan seterusnya, berita bahwa Long Chen telah mengalahkan Zhao Dan Chen dan menakuti Raja Iblis kemungkinan besar akan menyebar ke seluruh dinasti petapa Wushu yang saleh. Pertanyaan tentang siapa orang terkuat di bawah level Kaisar Bela diri kini terpecahkan. Itu bukan Zhao Dan Chen, tapi Long Chen. Setelah tiba di sisi Zhao Dan Chen, Zhao Dan Chen hanya bisa memaksa matanya terbuka dan menatap Long Chen dengan ketakutan di matanya. Kau, jika kau berani membunuhku, tuanku pasti tidak akan membiarkanmu pergi, kata Zhao Dan Chen sambil meronta. Tentu saja aku tidak berani. Bagaimana mungkin aku berani? Long Chen terkekeh. Meskipun ada senyum di wajahnya, ekspresi di matanya agak dingin. Baguslah. Zhao Dan Chen menghela napas lega. Tepat pada saat itu, Long Chen mencengkeram lengan kanannya dengan kecepatan kilat. Dengan tarikan yang kuat, seluruh lengan kanannya dirobek oleh Long Chen. Long Chen melemparkan lengan kanan yang berlumuran darah itu tinggi ke langit. Yang terjadi selanjutnya adalah jeritan Zhao Dan Chen yang mengerikan, yang terdengar seperti babi yang sedang disembeli. Jeritan ini hanya dapat digambarkan sebagai sangat tragis. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka ketika melihat kejadian tragis ini. Mata mereka berkedip ketakutan ketika melihat pemuda yang berdiri dengan gagah. Zhao Dan Chen telah mematahkan salah satu lengan Jiang Uya. Sekarang, Long Chen telah membalas rasa sakit itu padanya. Harus dikatakan bahwa tubuh pertempuran emas sangat kuat. Long Chen harus menggunakan banyak kekuatan untuk merobek lengan ini. Namun, jurus terkuat Zhao Dan Chen, segel bela diri kuning ilahi, harus dilakukan dengan kedua tangan. Sekarang setelah ia kehilangan lengan kanannya, kekuatannya sangat berkurang. Ditambah dengan luka-luka di tubuhnya, ia pada dasarnya lumpuh. Sang jenius yang dulu cemerlang kini telah menjadi seorang yang cacat. Bagi Zhao Dan Chen, ini lebih buruk daripada kematian. Kematian itu mudah, tetapi hidup berarti siksaan yang tak berkesudahan. Sejak saat itu, ejekan dan penghinaan akan menyertai Zhao Dan Chen selama sisa hidupnya. Kehidupan Zhao Dan Chen yang awalnya cemerlang hancur total oleh Long Chen dalam satu hari. Setelah lengannya patah, Zhao Dan Chen tercengang. Dia melupakan rasa sakitnya dan menatap kosong ke arah Long Chen. Kematian bukanlah hukuman yang paling kejam. Kau mematahkan lengan saudara keduaku, jadi aku mematahkan lenganmu. Ini adalah tindakanku yang paling penyanyang. Zhao Dan Chen, nikmatilah hidupmu sebagai orang cacat mulai sekarang. Long Chen mencibir. Dia hanya memberikan siksaan psikologis pada pihak lain. Tak lama kemudian, jika Long Chen tidak membunuhnya, Zhao Dan Chen mungkin akan bunuh diri. Orang ini memiliki tubuh pertempuran emas, jadi akan terlalu sulit untuk membunuhnya. Long Chen masih menyimpan dendam, jadi dia membiarkannya tergantung. Jika dia menghabiskan waktu membunuh orang ini, maka Jiang Wuxi mungkin akan melarikan diri. Meskipun Jiang Wuxi adalah saudara laki-laki dari saudara laki-laki kedua Long Chen, dendam tetaplah dendam. Long Chen sangat jelas tentang hal itu. Dengan suara, swash, dia muncul di hadapan Jiang Wuxi dan berkata dengan tenang, Raja Iblis, giliranmu kali ini. Jiang Wuxi tahu bahwa Long Chen tidak akan membiarkannya pergi. Markas besarnya, daerah Iblis kuno, berada tepat di belakangnya, jadi dia tidak bisa bersembunyi dimanapun. Yang paling dia sesali adalah dia tidak membunuh Long Chen saat Long Chen masih lemah, yang menyebabkan kesulitannya saat ini. Zhao Dan Chen dan Long Chen harus dibunuh, dan Jiang Wuxi menaruh dendam pada Long Chen karena telah membunuh putranya. Jika Long Chen tidak membunuhnya, cepat atau lambat dia akan membunuh Long Chen. Bukankah sudah kubilang bahwa semua yang terjadi di antara kita hanyalah kesalahpahaman? Jiang Wuxi berkata dia tahu bahwa dia bukan tandingan Long Chen. Putramu menginginkan binatang iblisku. Aku membunuh putramu, dan kau hampir membunuhku. Kau bilang ini hanya kesalahpahaman di antara kita. Raja Iblis, kau terlalu murah hati. Long Chen tahu bahwa cucunya ini licik, jadi dia tidak ingin memberi Jiang Wuxi kesempatan untuk membalas. Jiang Wuxi adalah rubah tua. Jika dia menjadi cukup kuat, dia pasti akan menimbulkan masalah besar bagi Long Chen. Akan lebih baik bagi Long Chen untuk membunuhnya untuk menghindari masalah di masa mendatang. Mendengar perkataan Long Chen, Raja Iblis tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Dia menatap Jiang Wuxi untuk meminta bantuan. Long Chen menghela nafas. Dia tahu bahwa Raja Iblis akan meminta bantuan Jiang Wuxi. Seperti yang diharapkan, Jiang Wuxi masih ingat persaudaraan di antara mereka. Dia berkata kepada Long Chen dengan suara yang jelas dari jauh, kakak ketujuh, bisakah kau mengampuni kakak tertuaku demi aku? Aku yakin dia akan membalas kebaikanmu dan tidak akan menimbulkan masalah untukmu di masa depan. Di mata Long Chen, Jiang Wuxi adalah seorang yang terhormat. Dia masih harus mendengarkan Jiang Wuxi. Jadi, dia menganggup dan berkata, Raja Iblis, aku akan memaafkanmu kali ini. Jika kau menyinggung perasaanku lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Dia mengatakannya dengan sangat tegas. Nada dingin dalam suaranya membuat Raja Iblis gemetar ketakutan. Dia adalah pemimpin alam Iblis kuno. Bahkan saat menghadapi Kaisar Beladiri, dia tidak akan merasa malu seperti sekarang. Kaisar Beladiri mungkin tidak menyerangnya, tetapi jika dia membuat Long Chen marah, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sama seperti apa yang terjadi pada Zhao dan Chen hari ini. Setiap kali melihat keadaan Long Chen yang menyedihkan, Jiang Wuxi merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Kakak kedua, kuharap kebaikanmu bisa membuat orang ini mengerti situasinya. Dengan keluarnya Long San, dinasti Wushu Sage akan berubah. Mari kita lihat bagaimana Jiang Wuxi akan bertahan, gumam Long Chen pada dirinya sendiri. Tanpa diragukan lagi, dinasti Wushu Sage akan menjadi pertarungan besar antara naga dan aliansi Wushu. Sudah waktunya untuk menentukan pemenangnya. Pemenangnya juga akan menentukan siapa yang akan mendapatkan segel lima kaisar. Kedua belah pihak memiliki segel lima kaisar. Siapa yang akan menang pada akhirnya. Setidaknya untuk hari ini, semuanya sudah berakhir. Setelah dilepaskan oleh Long Chen, Jiang Wuxi tidak punya waktu untuk peduli dengan aliansi Wushu. Dia kembali ke alam iblis kuno. Adapun Long Chen, dia siap menghancurkan aliansi Wushu. Setelah berhasil menyelamatkan Jiang Wuxi dan yang lainnya serta menangkap kembali Liu Yiyi, semua orang menghela napas lega. Pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Hari ini, Bumi mengalami dua kali gempa. Dan kali ini, Bumi kembali berguncang hebat. Dan kali ini, gempanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apalagi, gempa ini masih berlangsung. Semua orang saling memandang, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Long Chen merasakan Bumi berguncang, dan dia juga bingung. Apa yang sedang terjadi? Sumber getaran itu tampaknya berasal dari arah daerah iblis kuno. Di antara kerumunan, Jiang Wuxi mendongak dengan bingung. Pada saat itu, ia melihat wajah saudaranya dipenuhi dengan kegembiraan. Ia terkejut, dan kemudian ekspresinya berubah drastis. Ia berseru, mayat iblis kuno akhirnya muncul setelah seratus tahun. 630. Mayat iblis kuno. Di tanah jiwa mati, Long Chen pernah mendengar Long San berbicara tentang mayat daerah iblis kuno. Dia pernah membicarakannya dengan Kiten dan percaya bahwa mayat daerah iblis kuno adalah penyebab tanah tandus daerah iblis kuno. Mayat daerah iblis kuno seharusnya berada di lapisan ketujuh alam iblis. Mayat iblis kuno telah menyerap cukup banyak kis spiritual dari urat-urat bumi, jadi mayat itu seharusnya bisa bangun dan bergerak. Mayat iblis kuno dulunya adalah mayat seorang ahli. Setelah disempurnakan menggunakan teknik rahasia, mayat itu menjadi boneka yang kuat. Terutama tubuh jasmaninya, mayat itu sangat kuat. Jiang Wuxi itu seharusnya punya cara untuk mengendalikan mayat iblis kuno, kata kucing kecil di alam mayat besar. Long Chen menjilat bibirnya dan menyipitkan matanya. Pada saat itu, Jiang Wuxi telah meninggalkan semua orang di belakang dan berlari dengan penuh semangat ke arah daerah iblis kuno. Dia adalah seorang ahli di lapisan ketiga alam bela diri bumi, jadi kecepatannya luar biasa. Dalam sekejap mata, dia telah hilang dari pandangan Long Chen. Tampaknya bahkan jika Long Chen ingin mengejarnya, sudah terlambat. Tiba-tiba dia merasa seperti telah membiarkan seekor harimau kembali ke gunung. Saudara ketujuh. Pada saat itu, Long Yue dan yang lainnya datang ke Long Chen satu persatu. Mereka tampak gugup dan perlahan-lahan melupakan Zhao dan Chen, yang terbaring di tanah, terluka parah. Orang-orang lain dari aliansi Wuxi saling memandang dan tidak berani bergerak. Kelompok orang ini begitu kuat sehingga bahkan Zhao dan Chen bukanlah tandingan mereka. Mereka hanya bisa patuh mundur ke samping. Zhao dan Chen tergeletak di tanah, dan tidak ada yang peduli padanya. Orang-orang dari aliansi Wuxi semuanya tampak ketakutan, tetapi tidak ada yang berani menyeret Zhao dan Chen kembali. Zhao dan Chen, yang terluka parah dan hampir meninggal, dilupakan oleh orang lain. Saat ini, matanya terpejam. Tidak seorang pun menyadari bahwa luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ini adalah efek dari ramuan yang telah diminumnya secara diam-diam dan kemampuan pemulihan yang kuat dari tubuh pertempuran emasnya. Seluruh perhatian Long Chen terpusat pada area Iblis Kuno. Aku tidak menyangka Iblis Kuno yang legendaris itu akan bangun pada saat ini. Iblis Kuno telah menyerap begitu banyak kehidupan dari daerah sekitarnya. Jika Jiang Wuxi mengendalikan Iblis Kuno, dia setidaknya akan berada di tingkat keempat alam bela diri bumi, mungkin bahkan lebih kuat, kata Long San, yang paling berhak berbicara. Dia sedikit terkejut. Tingkat keempat dari alam bela diri bumi. Long Chen terdiam. Dinasti Wushu Sage benar-benar telah berubah. Pertama, ada Long San, yang sekuat Marsial Emperor, dan sekarang wilayah Iblis Kuno akan memiliki kekuatan tingkat keempat dari alam bela diri bumi. Jiang Wuxi berkata, ketika aku masih kecil, aku mendengar dari ayahku bahwa ada mayat Iblis Kuno di tingkat ke-7 alam Iblis. Selama mayat itu bangun, daerah Iblis Kuno tidak perlu lagi menyerah kepada aliansi Wushu. Aliansi Wushu harus berlutut di kaki daerah Iblis Kuno. Kurasa Jiang Wuxi menyerah kepada aliansi Wushu dan telah bertahan. Hari ini, Iblis Kuno akhirnya bangun. Kurasa aliansi Wushu akan berada dalam masalah. Bagaimanapun, Jiang Wuxi telah tunduk selama bertahun-tahun. Semua orang gemetar ketakutan ketika mendengar apa yang mereka katakan. Bukan hanya aliansi Wushu, tapi juga kita. Ketika Iblis Kuno terbangun, akan ada tiga kekuatan di dinasti Wushu Sage, aliansi Wushu, wilayah Iblis Kuno, dan wilayah Iblis Kuno. Wilayah Iblis Kuno telah bekerja sama dengan aliansi Wushu selama bertahun-tahun. Aku khawatir kita akan menjadi yang pertama menimbulkan masalah. Jangan lupa, Jiang Wuxi dan aku telah membunuh anakku. Dia tidak akan membiarkanku pergi, kata Longchen. Dia mengerang dalam hati. Dia masih punya kesempatan untuk membunuh Jiang Wuxi, tetapi sekarang dia sudah kehilangan kesempatan itu, dia akan mendapat masalah besar. Mendengar perkataan Longchen, Jiang Wuxi merasa tidak enak. Ia berkata, kakak ketujuh, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menyangka mayat Iblis Kuno akan bangun saat ini. Kalau tidak, aku tidak akan mengampuni nyawa Jiang Wuxi. Tentu saja, Longchen tidak menyalahkannya. Jiang Wuxi hanya mempertimbangkan ikatan persaudaraan mereka. Jika itu Longchen, tidak peduli berapa banyak konflik yang mereka hadapi, dia tidak ingin saudaranya sendiri mati. Jadi, Longchen buru-buru berkata, kakak kedua, jangan salah paham, aku jelas tidak bermaksud begitu. Jika dia melarikan diri, biarlah. Itu adalah keberuntungannya. Namun, kita perlu menemukan solusi sekarang. Mayat Iblis Kuno akan segera muncul. Haruskah kita mundur untuk saat ini, atau haruskah kita bersiap untuk merebutnya dari Jiang Wuxi? Kakak kedua, apakah kamu tahu cara mengendalikan mayat Iblis Kuno? Mengambil mayat Iblis Kuno dari tangan Jiang Wuxi. Semua orang berpikir bahwa ini adalah ide bagus. Meskipun Longchen belum terlalu tua, dia adalah orang terkuat di sini selain Longshan. Oleh karena itu, kata-katanya sangat berbobot, bahkan lebih dari Longshan. Lagi pula, Longshan baru saja keluar, jadi dia tidak bisa memerintah orang-orang seperti Jiang Wuxi dan Jian Chen yang tidak ada hubungannya dengannya. Jiang Wuxi dan Jian Chen pada dasarnya mengikuti perintah Longchen. Bahkan Longyue terbiasa mendengarkan perintah Longchen. Ini adalah aura yang datang dari kebiasaan. Melihat semua orang menatapnya, Jiang Wuxi berpikir sejenak dan berkata, sekarang aku ingat. Sepertinya ayahku pernah memberi saudaraku sebuah bendera hitam yang disebut bendera iblis abadi. Dia juga berpesan agar dia menjaganya dengan baik dan tidak membiarkan orang lain mengetahuinya selain kita, saudara-saudara. Bendera iblis abadi itu pastilah kunci untuk mengendalikan mayat iblis kuno. Dengan kata lain, jika kita bisa mengambil bendera iblis abadi, maka kita bisa. Longchen mengangguk. Seharusnya memang begitu. Tapi pertama-tama, kita harus melihat apa yang diinginkan Jiang Wuxi. Jika dia ingin menjadi musuh kita, maka kita pasti akan mengambil bendera iblis abadi. Namun, jika dia ingin bergabung dengan kita untuk menghancurkan aliansi Wuxi, maka menurutku kita bisa bekerja sama. Bagaimanapun, kita semua pernah ditindas oleh aliansi Wuxi sebelumnya. Long Yue memutuskan untuk berperan sebagai kakak perempuan dan berkata, Longchen tidak memiliki keberatan apapun terhadap ini. Mereka semua bersaudara dan berjuang berdampingan. Sebagian besar keputusan dapat didiskusikan bersama. Selama tidak ada yang keberatan, maka itu tidak masalah. Setelah Long Yue selesai berbicara, dia meminta pendapat semua orang. Setelah semua orang setuju, dia menganggup dan berkata, kalau begitu sudah diputuskan. Pada saat ini, wilayah iblis kuno mulai berguncang lebih hebat lagi. Semua orang menuju ke wilayah iblis kuno. Sebagian besar orang yang hadir adalah orang-orang kuat. Longchen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah area iblis kuno. Hal pertama yang terlihat adalah gerbang area iblis kuno. Di balik gerbang, ada pintu hitam pekat yang tampak seperti mulut hitam pekat raksasa. Di dalam pintu itu ada jurang hitam tak berujung. Longchen ingat bahwa tempat ini disebut penjara kegelapan. Ketika dia memasuki area iblis kuno, ujian pertama adalah menggunakan gravitasi penjara kegelapan untuk menguji kekuatan fisik semua orang. Mengenai seberapa dalam penjara kegelapan itu, Longchen tidak tahu. Dia hanya masuk sedikit. Pada saat ini, sosok Jiang Wuxi berhenti di depan penjara kegelapan. Dia begitu gembira hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia bisa membayangkan betapa gembiranya dia saat kekuatan sebesar itu muncul di atas kepalanya. Kekuatan? Kekuatan? Aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Jiang Wuxi, akan mengalami hari seperti ini. Sudah berapa lama, aku telah ditekan oleh bajingan Zhao Wuxi dari aliansi Wuxi. Mulai sekarang, dengan mayat iblis kuno di tanganku, Zhao Wuxi tidak akan berarti apa-apa. Jiang Wuxi tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya. Dia tertawa terbahak-bahak. Saat gunung berguncang, lima Raja Iblis Agung yang tersisa, dua orang suci iblis agung, Jiang Wuxiang, tetua tertinggi, dan 28 jenderal iblis semuanya datang ke sisi Jiang Wuxi. Mereka memiliki gambaran kasar tentang apa yang telah terjadi. Mereka semua tampak bersemangat. Mereka berlutut di belakang Jiang Wuxi dan berteriak serempak, Selamat, Raja Iblis. Dengan mayat iblis kuno, mulai sekarang, kekaisaran petapa usyu ilahi akan menjadi milik Raja Iblis. Wajah semua orang menampakkan ekspresi gembira. Jiang Wuxi tertawa terbahak-bahak dan melambaikan tangannya. Jangan hanya memberi selamat padaku. Kalian semua juga akan mendapat manfaat dari ini. Mulai sekarang, wilayah iblis kuno tidak akan lagi menjadi boneka aliansi usyu. Kita dan aliansi usyu berada di level yang sama. Bahkan, kita, wilayah iblis kuno, memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat daripada Kaisar Bela Diri Sao Huji. Selamat, Raja Iblis, karena telah menjadi orang terkuat di Kekaisaran Petapa Bela Diri Ilahi. Cepat atau lambat, kita akan menyatukan Kekaisaran Petapa Bela Diri Ilahi dan menaklukkan Kekaisaran Petapa Bela Diri, salah satu Raja Iblis berkata dengan gembira. Jiang Wuxi tersenyum bangga dan berkata, Baiklah, berhentilah menjilatku. Semuanya, mundurlah. Mayat iblis kuno akan segera keluar. Aku akan mengendalikannya, jadi berhati-hatilah agar tidak melukai kalian secara tidak sengaja. Begitu dia selesai berbicara, semua orang menganggup dan melangkah mundur, meninggalkan Jiang Wuxi berdiri sendirian di depan gerbang penjara kegelapan. Dengan suara mendesing, Jiang Wuxi mengeluarkan bendera ini seukuran wajahnya dan memiliki tepi berwarna emas. Tiang bendera tersebut berwarna merah darah dan panjangnya hanya setengah meter. Jiang Wuxi memegangnya di tangannya dan di atas bendera hitam ini terdapat gambar samar-samar dari seekor iblis dan dikelilingi oleh rune merah darah yang tak terhitung jumlahnya. Rune-rune ini berputar dengan aneh, seolah-olah mereka hidup, berputar dan berputar pada bendera tersebut. Ini adalah bendera iblis abadi. Dengan bendera iblis abadi, Jiang Wuxi dapat mengendalikan mayat iblis kuno dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Penjara gelap itu mengarah ke dunia iblis ketujuh. Longchen berhenti di kejauhan dan melihat pemandangan itu dengan kaget. Penjara kegelapan mengarah ke dunia iblis ketujuh. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Pada saat ini, ke arah wilayah iblis kuno, getarannya semakin kuat. Longchen menahan nafas dan memperhatikan. Pada saat ini, kabut hitam tebal keluar dari penjara kegelapan dan langsung menutupi Jiang Wuxi. Kabut hitam menyebar dan menghalangi wilayah iblis kuno. Dari penjara gelap, Longchen merasakan aura yang sangat berbahaya. Seolah-olah ada binatang buas yang tak tertandingi yang sedang berhibernasi di dalamnya. Namun, dibandingkan dengan si pembunuh, benda di dalamnya memiliki aura berdarah tambahan. Itu berdarah dan membunuh, bahkan gila. Perasaan ini mirip dengan yang dimiliki naga roh darah kuno.